Terima kasih telah menonton Terus garis edar tata surya Dasar lautan yang gelap Relativitas waktu Sidik dari manusia Semua ada dalam Al-Quran Jadi kebenaran mana lagi Yang harus Anda dustakan Untuk menuju puncak kebenarannya Akal itu mesti dilapisi Atau diikuti dengan keimanan yang kuat Itu poinnya ya Bang Zuma pasti bisa lebih hebat Menerangkan soal ini Tentang dalil-dalil dari agama itu sendiri Saya hanya menunjukkan kebenaran-kebenaran yang ada Dan diuji oleh santifik Dan gak ada Diterangkan dalam kitab manapun Selain Al-Quran Al-Quran itu artinya Kejadian yang lampau Saat ini Dan yang akan datang Seluruh terkandung disitu Oke terima kasih Validatornya adalah ilmu pengetahuan Saya suka sekali karena passion saya disana Dan saya suka sekali yang dikutip dari Bang Ji tadi Tentang paradok Aku mencintaimu Di dalam keramaian tapi aku merasa sebut So sweet ya Oke terima kasih Sekarang giri dan Daniel Untuk memaparkan Bahwa tadi ada sebuah narasi Dari Pak Pelik Tentang bagaimana sebuah rasionalitas Itu harus ditempatkan Dalam membaca Bible Secara kontekstual Bukan hanya teks disana Dan satu lagi Dari Bang Gorenli tadi Ada kepahaman Kristen Yang sangat Sangat mengkritik ya Artinya disana masih bimbang Antara akal dan Rasionalitas Dan keimanan itu sendiri Seperti Belum menemukan titik menang merah Konsep dari kekristenan ini Silahkan beru dan Oke baik ya Jadi Kalau kita bicara Sekarang ya Ini Saya majus dulu sedikit Ini ada Baru masuk parkiran Oke siap Siap Gak apa-apa dikasih waktu Kita santai aja Tariwan Vilah Itulah format Disadiskusi Di Farkan Paduk Zoom Yaitu kita Saling menghargai Walaupun tidak ada Timer Tetapi kita Saling menghargai Dan toh Akhirnya Alhamdulillah Semua Narasumber bersikap dewasa Inilah dialog Yang benar-benar Berkualitas Memaparkan dari sisi Kualitas Secara kontekstual Argumennya Bukan dengan Apa Bukan dengan Hanya tekstual Ya Bro Daniel sudah siap? Oke baik bro Oke silahkan Lanjut Jadi kalau kita Berbicara soal Iman dan Rasional Yang manusia Kita harus Lihat dulu Seberapa Level Kebenaran yang Terdapat pada Rasional manusia ini Jadi Jangan saudara Menempatkan Seolah-olah Rasionalnya Manusia itu Memahami kebenaran Itu menjadi Absolut Itu yang Tadi ditekankan Oleh Pak Herman Kalau saya nangkap Bukan berarti Kita itu menolak Logika rasional Ini saudara-saudara Ini dari tadi Ngomong Semua pada Kebanyakan ngaur Saya lihat Jadi seolah-olah Kami itu Kekristianan itu Datang dengan premis Rasional itu Tidak dipakai Itu ngaco Ketika Kita menekankan Kepada iman Bukan berarti Kita Menganulir Rasionalitas manusia Contohnya begini Supaya saudara-saudara pun Belajar Mohon maaf Saya tidak tesar Keturusi Tunggu dulu Bapak diam dulu Saya belum jelasin Boleh sebentar Ya coba Apa yang Terus Jangan salahkan kami Jangan salahin kami Tapi ajarkan Cara Berpikir Teman saudara Dan saya terima kasih Dengan Bang Felik Yang menerangkan itu Berarti begini Pak Pendengaran saudara Yang kurang tajam Atau akal saudara Yang memang Tidak dipakai Untuk mendengarkan Untuk memahami Jadi begini Yang saya Yang saya Mau sampaikan Tadi Pak Herman pun Tidak Mengabaikan Apa yang disebut Dengan Logika Rasional Tidak Tidak sama sekali Tetapi Karena ini memang Diskusinya Juga Mengenai Iman Maka Dia pun Akan Berusaha Menjelaskan Kedudukan Iman Kekristianan ini Kalau kita Berbicara Soal Secara umum Antara Iman Menempati Akal Di posisi Terakhir Sebentar dulu Nanti Anda akan Paham Jadi Penjelasannya itu Harus Terstruktur dulu Kalau Saudara hanya Sampaikan Oh Logika Atau akal Yang dipakai Begini-begini Ya Itu Sama aja Anda Telah Menyalahi Quran Saudara sendiri Saya akan Tunjukkan Dimana Ketidakmampuan Saudara Menangkap Penjelasan Teman-teman saya Jadi begini Kekristianan itu Bukan Mengabaikan Akal Atau Rasional Ya Saya kasih Contoh Sederhana Ustadz Suma Atau kita Panggil dia Apa Gurunda Suma Di sini Dia itu Tidak Jadi Seorang Yang Kita Katakan Kita Katakan Dia Ustadz Yang Mengerti Tentang Agama Islam Kalau Dia Tidak Pelajari Baik-baik Quran Itu Jadi Logika Atau Akalnya Itu Kalau Dia Pakai Untuk Mengerjakan Hal Yang Lain Dia Tidak Punya Kemampuan Untuk Mengenal Atau Mengetahui Tentang Iman Jadi Akal Manusia Rasionalnya Manusia Itu Pun Bertumbuh Betul Yang Dibilang Pak Felix Ya Seiring Dengan Pembelajaran Ya Seiring Dengan Apa Yang Kita Temui Di Luar Nah Iman Ini Pun Tidak Tidak Timbul Langsung Dari Dalam Hati Tetapi Apa Yang Dia Belajari Itu Yang Nanti Akan Terserap Nah Jadi Di dalam Proses Pengenalan Ya Akan kitab suci Atau Tentu Ada Kita Tidak Bisa Mengabaikan Akal Itu Tetapi Memang Ada Hal-hal Yang Tuhan Izinkan Ini Saya Saya Bukan Mengetahkan Ini Lalu Menolak Akal Memang Ada Hal-hal Yang Tuhan Izinkan Di dalam Kekristianan Kalau di dalam Iman Anda Memang Tidak Ada Tidak Ada Pekerjaan Tuhan Saya Lihat Makanya Anda Memaksa Akal Itu Harus Bekerja Keras Tetapi Kalau di dalam Iman Kristen Tuhan Membiarkan Manusia Itu Pada Akhirnya Menyerah Pada Akalnya Karena Dia Tahu Dia Tidak Mampu Melakukan Ini Dan Itu Tanpa Tuhan Jadi Iman Itu Bukan Berbicara Sesuatu Yang Tiba-tiba Muncul Begitu Saja Tidak Itu Ada Alasannya Mengapa Manusia Itu Harus Menaruh Harapannya Itu Pada Tuhan Karena Dia Percaya Ada Sesuatu Yang Tidak Mampu Dia Lakukan Kalau Dia Mau Pakai Kekuatannya Sendiri Dia Mau Pakai Hikmatnya Sendiri Makanya Saya Bilang Kalau Level Kebenaran Manusia Itu Itu Mau Ditempatkan Pada Posisi Apa Kalau Anda Ketika Dinyatakan Iman Atau Dinyatakan Tentang Kebenaran Dari Tuhan Posisinya Sekian Sembilan Kita Taruh Nilainya Atau Sepuluh Kebenaran Manusia Itu Berapa Anda Secara Rasional Belum Memahami Apa Yang Tuhan Sampaikan Bukan Berarti Sudara Bilang Oh Ini Tidak Masuk Akal Akal Anda Yang Belum Bisa Memahami Itu Jadi Hal-hal Semacam Ini Saya potong Jadi Boleh Silahkan Kalibator Boleh Memotong Silahkan Jadi Sebenarnya Saya Tidak Memotong Karena Saya Berharap Narasi Berikutnya Itu Penuh Dengan Substansi Sesuai Dengan Harapan Saya Bahwa Abang Ini Ingin Menyampaikan Kalau Akal Itu Penting Dan Itu Sangat Berguna Tapi Narasi Yang Anda Bangun Itu Hanya Sebatas Aku Perhatikan Hanya Sebatas Neuro Linguistic Yang Berusaha Untuk Membangun Opini Membangun Opini Kalau Anda Menutupi Kesalahan Teman Anda Dari Kom Nasar Ini Maaf Saya Tidak Berpihak Pada Manapun Bahkan Kom Muslim Pun Nanti Kita Uji Poin Mana Yang Saya Tutupi Coba Supaya Saya Contradiktif Yang Anda Tutupi Adalah Statement Bang Herman Yang Tadi Bang Herman Dia Membuat Hierarki Antara Akal Dan Keimanannya Dia Artinya Dia Tidak Menganggap Bahwa Pahalidator Untuk Sampai Pada Tahap Keimanan Dan Keyakinan Itu Akal Sedangkan Kontradiktif Dengan Yang Anda Sampaikan Anda Berusaha Membuat Opini Bahwa Sebenarnya Maksudnya Herman Itu Enggak Seperti Itu Nah Dengan Jelas Herman Tadi Sendiri Menyampaikan Dia Memisahkan Antara Dari Premis Pak Herman Itu Itu Didasari Atas Pernyataannya Bahwa Manusia Itu Dibenarkan Bukan Karena Perbuatan Atau Diselamatkan Bukan Karena Perbuatan Itu Lalu Yang Dibantah Suma Bahwa Manusia Itu Di Dalam Anda Yang Tidak Menyimak Berarti Anda Tidak Argumentasi Argumentasi Apa yang Disampaikan Berlian Baru Datang Sorry Bapak Baru Datang Saya Lihat Bapak Baru Datang Saya Tiktok Dengan Bang Herman Mengenai Akal Nah Itu Dia Yang Terlalu Egosentris Abang Abang Terlalu Menuputi Itu Dia Jadi Persoalan Aturan Aturan Disini Kualidator Boleh Bertanya Untuk Mempertanyakan Apa Itu Bukan Berarti Dia Itu Pemilik Kebenaran Boleh Benar Gak Apa Tetapi Anda Harus Siap Di Uji Untuk Pertanyaan Silahkan Yang Paling Valid Bro Bro Salah Saya Paham Validasi Dia Oke Paham Saya Paham Mohon Maaf Bang Daniel Saya Paham Malah Hierarki Tentang Validasi Validator Kebenaran Tetapi Substansi Dari Diskusi Ini Adalah Menempatkan Bang Kurenli Sebagai Sebuah Penguji Itu Bersifat Subjektif Memang Tetapi Itu Lebih Netal Ketika Kita Mengambil Validator Dari Ateis Mohon Dipahami Aturan Main Di Arum Ini Silahkan Pertanyaan Bang Kurenli Untuk Bang Pak Satu Pertanyaan Buat Akal Kalau Berbicara Iman Akal Itu Tidak Bisa Sepenuhnya Sekalipun Akal Itu Tetap Diperlukan Jawabannya Iya dan Tidak Bang Bukan Iya dan Tidak Pilihan Itu Bukan Pilihan Pilihan Ganda Anda Bukan Seperti Memberikan Pertanyaan Kepada Anak SD Yang Memberikan Pilihan Ganda Pertanyaan ABCD Yang Anda Sampaikan Tetapi Anda Harus Mendengarkan Urayan Dari Orang Yang Anda Tanyai Urayan Yang Abang Sampaikan Jawaban ABCD Oke Saya Pisahkan Bro Daniel Saya kasih Waktu Satu menit Setengah Lagi Atau Dua Menit Maksimal Pada Bro Daniel Untuk Menjelaskan Apakah Sampai Nanti Kepada Point Of View Atau Kita Menangkap Isinya Silahkan Nanti Bro Karanli Langsung Membantah Dengan Statement Statement Atas Pernyataan Dari Bu Daniel Silahkan Dua Menit Saya Sebenarnya Bukan Menyerang Orang Yang Berpikir Dengan Akalnya Dengan Rasional Tidak Tetapi Di Dalam Iman Kristen Tentu Kalau Sedara Hanya Memakai Rasional Anda Tidak Dapat Melihat Pekerjaan Tuhan Yang Luar Biasa Itu Ini Yang Tadi Kita Coba Kerucutkan Pembahasan Kita Soal Keselamatan Yang Ada Dalam Yesus Kristus Itu Yang Tadi Coba Kerucutkan Kalau Secara Logika Rasional Manusia Mana Mungkin Satu Agama Di Muka Bumi Ini Menjadi Satu Satunya Jalan Keselamatan Ini Kan Menjadi Pertanyaan Yang Secara Rasional Yang Coba Disodorkan Oleh Kaum Ateis Maka Kita Pun Menjawab Tentu Bukan Dengan Mengabaikan Logika Atau Rasional Kita Tidak Tetapi Ada Hal-hal Yang Kita Juga Harus Jelaskan Tidak Bisa Kekristianan Itu Membuang Sesuatu Yang Sifatnya Imanen Lalu Kita Mencoba Menjelaskan Semuanya Dengan Akal Tidak Bisa Begitu Alkitab Pun mengatakan Bahwa Injil Kristus Itu Adalah Kebodohan Bagi Orang Yunani Itu pun Kami Sudah Terbukti Kan Sampai Sekarang Ini Orang-orang Ateis Ini Menyerang Iman Kristen Berdasarkan Asumsi Mereka Alkitab Sudah Dan Silahkan Mohon maaf Kita Sepakat Waktu Dua Menit Silahkan Untuk Dikuliti Atau Ditelanjing Jika Ada Yang Salah Mister Silahkan Iya Ini Dia Jadi Klaim Kebenaran Ini Semakin Ngeblur Semakin Abu-abu Karena Dia berucah Menutupi Tentang Akal Dan Penalaran Lalu Kemudian Logika Kita Untuk Memahami Itu Jadi Seolah Akal Ini Tidak Bisa Dijadikan Alat Untuk Memvalidasi Apakah Itu Benar Apakah Itu Tidak Padahal Akal Ini Adalah Satu-satunya Alat Yang Digunakan Oleh Manusia Memiliki Akal Yang Sehat Untuk Mengetahui Apakah Ini Benar Apakah Ini Tidak Apakah Ini Betul Apakah Ini Salah Lalu Kemudian Kalau Bukan Akal Yang Digunakan Sebagai Alat Validator Apa Yang Mesti Anda Gunakan Iman Bagaimana Mungkin Kita Bisa Sampai Ketahap Iman Kalau Kita Tidak Bakal Kan Jadi Kita Kembali Ke Belakang Bagaimana Kita Memahami Tentang Bagaimana Caranya Logika Itu Terbentuk Dari Dua Objek Bagaimana Logika Itu Harus Selaras Antara Objek Material Dan Objek Formil Ini Tidak Perlu Lagi Kita Sudah Tidak Ada Disitu Lagi Kalau Kita Masih Berdiskusi Tentang Itu Mending Bubarin Aja Tidak Perti lagi Kalau Soal Itu Maksud Saya gini Poin Yang Saya Sampaikan Kepada Bro Daniel Dan Teman Teman Semua Karena Kita Sampai Saat Ini Kita Baru Menguji Tentang Klaim Kebenaran Yang Dicampaikan Oleh Keyakinan Yang Dianut Oleh Bro Daniel Dan Teman Teman Yang Lain Bukan Keyakinan Yang Yang Berbeda Maksud saya Begini Pertanyaan Saya Sangat Sekali Ketika Manusia Tidak Diberikan Lagi Hak Untuk Memvalidasi Melalui Akalnya Tentang Klaim Kebenaran Lalu Apa Lagi Yang Mesti Manusia Gunakan Simpel Sekali Oke Terima kasih Tadi sudah Dijawab Sama Bro Daniel Bahwa Itu Bukan Satu-satunya Artinya Ada Tools Yang Berbeda Yang Dimiliki Oleh Kekristenan Untuk Mencapai Tahap Sampai Keimanan Kebenaran Ya Absolut Saya Mempunyai Sebuah Analogi Sebenarnya Silahkan Anda Mengimani Atau Menyembah Batu Tetapi Bagaimana Proses Anda Mengimani Batu Jadi Proses Yang Terpenting Bukan Materi Siapa Yang Alian Sumbah Itu Yang Maksud Bangka Renly Jadi Prosesnya Untuk Menujuk Keimanan Itu Yang Sering Saya Dengung Dengungkan Di Debat Ritas Agama Ini Ketika Keimanan Itu Didebatkan Itu Sebenarnya Kosong Tapi Proses Keimanan Itu Mohon Maaf Siapa Mohon Maaf Tolong Untuk Tidak Ini Dulu Selain Naras Sumber Saya Larang Berbicara Silahkan Menyimak Oke Sekarang Adalah Pak Felix Tadi Dari Daniel Sekarang Pak Felix Setelah Pak Felix Nanti Bang Zuma Silahkan Untuk Disimak Argumentasi Dari Pak Felix Silahkan Pak Felix Waktu Anda Untuk Memaparkan Argumen Anda Silahkan Baik Terima Kasih Bro Farhan Jadi Kalau Kita Berbicara Tentang Iman Rasio Atau Akal Dan Kebenaran Maka Kita Saya Pikir Kita Harus Melihat Itu Juga Artinya Kita Harus Mengambil Jarak Objektif Lalu Kita Lihat Itu Kita Harus Berpikir Secara Ruang Dan Waktu Itulah Sebabnya Saya Katakan Bahwa Iman Itu Kan Semacam Akal Yang Menyerobos Karena Dari Segi Ruang Akal Kita Dalam Arti Sesuatu Yang Inheren Yang Boleh Saya Katakan Sangat Humanis Tetapi Sebetulnya Tidak Humanis Akal Ini Kan Kalau Kita Lihat Ini Pijar Pijarnya Sudah Pada Makhluk Infra Human Bahkan Pada Tingkatan Tingkatan Yang Paling Rendah Menunjukkan Pijar Pijar Akal Itu Artinya Makhluk Hidup Ini Berusaha Untuk Menemukan Sesuatu Boleh Dikata Proses Realisasi Diri Ini Tergantung Pada Akalnya Itu Jadi Akal Ini Kan Sangat Inheren Kembali Lagi Selalu Banyak Hal Yang Tidak Kita Ketahui 99,9% Kita Hidup Ini Berdasarkan Pengalaman Dan Tidak Selalu Menggunakan Akal Akal Ini Kan Bagian Boleh Saya Katakan Sebagai Pengetahuan Sadar Dan Pengetahuan Sadar Ini Kan Bagian Terkecil Dari Pengalaman Pengalaman Lebih Besar Daripada Pengetahuan Sadar Itulah Sebabnya Saya Katakan Bahwa Iman Dan Akal Ini Kan Tidak Dapat Dilepas Pisahkan Kalau Kita Artikan Iman Dan Akal Sebagai Dua Intitas Yang Berbeda Maka Tadi Saya Katakan Iman Adalah Daya Terobos Akal Itu Sebetulnya Kembali Kepada Argumentasi Saya Bahwa Ada Rasio Atau Akal Ilahi Dan Ada Akal Atau Rasio Insani Dan Dalam Proses Manusia Itulah Sebuah Terobosan Saya Tidak Bisa Berpikir Bahwa Firman Atau Wahyu Itu Diberikan Kepada Batu Tetapi Minimal Paling Rendah Kepada Makhluk Yang Hidup Yang Punya Daya Punya Vitalitas Pada Akal Itu Karena Kita Yakin Bahwa Tuhan Pun Berbicara Kepada Makhluk Makhluk Yang Bukan Manusia Dan Kalau Kita Lihat Yang Tadi Saya Katakan Pijar Pijar Akal Itu Sudah Ada Jadi Akal Ini Menempati Posisi Yang Sangat Penting Kalau Kita Berbicara Hirarki Pada Eksistensi Manusia Akal Itu Puncak Itulah Sebabnya Umat Beragama Ini Harus Sungguh Menggunakan Akal Sekali Lagi Saya Katakan Iman Itu Kalau Saya Artikan Misalnya Kita Pakai Ibrani Tadi Karena Iman Kita Mengerti Boleh Saya Katakan Karena Akal Kita Mengerti Kembali Lagi Saya Katakan Iman Dan Akal Tidak Dapat Kelebatan Spisakan Kalaupun Kita Mengatakan Dua Entitas Yang Berbeda Maka Saya Katakan Bahwa Iman Itu Sebuah Terobosan Akal Untuk Menanggapi Yang Ilahi Seperti itu Itulah Sebabnya Dalam Penalaran Selanjutnya Kita Bisa Lihat Itu Ajaran Ajaran Agama Apapun Ajaran Itu Dan Apapun Agama Itu Seperti Itu Jadi Mungkin Terkesan Saya Sedikit Berbeda Akan Tetapi Pada Esensinya Saya Sebenarnya Mau Memanggil Kita Semua Yang Umat Beragama Secara Khususus Kristen Untuk Memahami Konteks Pembicaraan Kita Ini Maaf Tapi Saya Katakan Iman Dan Rasio Atau Iman Dan Akal Itu Tidak Dapat Dilepas Pisahkan Seseorang Yang Mati Tidak Bisa Lagi Berpikir Tentang Firman Tuhan Artinya Akal Rasion Yang Ada Di Dalam Kepalanya Itu Tidak Bisa Berhung Sing Lagi Seperti Itu Kecuali Kita Berpikir Dengan Cara Yang Lain Atau Mengertikan Itu Dengan Cara Yang Berbeda Oke Sementara Dari Saya Seperti Oke Terima kasih Pak Felik Pak Felik Berbeda Sendiri Rasionalitas Menemati Posisi Pertama Karena Di sana Dengan Rasionalitas Baru Menemukan Titik Keimanan Kedalam Dirinya Sehingga Keimanan Itu Dielaborasi Sehingga Timbul Keyakinan Tentang Kebenaran Absolut Tentang Tuhan Tentang Iman Itu Sendiri Oke Silahkan Bang Zuma Untuk Menanggapi Dari Daniel Dan Dari Pak Felik Tafadol Bang Zuma Iya Baik Jadi Kalau kita Berbicara Hanya Sekedar Bernarasi Semua Kita Itu Bisa Saja Memaparkan Sesuatu Karena Kita Dibekali Oleh Akal Namun Acapkali Kita Diperhadapkan Dengan Apa Yang Kita Narasikan Itu Berkentangan Dengan Fakta Dilepangan Terkait Dengan Akal Dan Iman Itu Karena Begini Ketika Akal Di dalam Memahami Iman Atau Agama Atau Keyakinan Maka Ada Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Pertama Posisi Memberikan Kebebasan Mutlak Kepada Akal Sama Sama Sekali Tidak Dapat Memberikan Pembelaan Terhadap Sebuah Agama Artinya Mendudukkan Akal Seperti Kondisi Yang Saya Maksud Ini Itu Sama Saja Dengan Merubah Akidah Bagaimana Mungkin Kemudian Akidah Aturan Sebuah Agama Mengenai Tentang Konsep Tuhan Dapat Tegak Jika Akal Bertentangan Dengan Wahyu Yang Saya Maksud Disini Wahyu Ini Adalah Kitab Suci Jika Akal Bertentangan Dengan Kitab Suci Maka Mustahil Akidah Seseorang Itu Bisa Benar Yang Pertama Kedua Manusia Harus Beriman Bahwa Dalam Urusan Keyakinan Ada Hukum Yang Bersifat Akal Dimana Akal Harus Menerima Ketentuan Wahyu Wahyu Ini Iman Yang Berdasar Terhadap Kitab Suci Tanpa Adanya Hukum Yang Bersifat Akal Maka Tidak Ada Nilai Sebuah Keimanan Nah Sekarang Banyak Orang Yang Ngaku Iman Akal Harus Selaras Tapi Pada Pemuktiannya Proses Antara Iman Dan Akal Tidak 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 Selaras Timpang Nah Yang Terakhir Kemudian Adalah Jika Terjadi Pertentangan Antara Wahyu Dan Akal Maka Wahyu Wajib Didahulukan Dan Akal Berjalan Di Belakang Wahyu Namun Wahyu Yang demikian Itu Bisa Didapatkan Dalam Hal Mencapai Sebuah Kemustahilan Yang Tidak Akan Bisa Dinalar Oleh Akal Manusia Contoh Apa Yang Tidak Bisa Dinalar Oleh Manusia Yang Berdasarkan Dengan Wahyu Tentang Adanya Hari Pembalasan Tidak Ada Manusia Yang Bisa Menalar Seperti Apa Kejadian Itu Tapi Kemudian Dengan Akal Kita Bisa Membaca Ibarat Kata Ketika Kita Analogikan Ada Dua Orang Bertetangga Yang Satu Anaknya Punya Sepeda Yang Satu Anaknya Tidak Punya Sepeda Sang Anak Si Fulan Yang Memiliki Anak Yang Tidak Punya Sepeda Minta Kepada Orang Duanya Ayah Aku Pingin Punya Sepeda Sama Seperti Si B Si Ayah Ini Kemudian Berfikir Dengan Akalnya Tanpa Dibaringi Oleh Wahyu Apa Yang Terjadi Ketika Anak Yang Punya Sepeda Ini Menggunakan Sepedanya Pada Lorong-lorong Yang Sunyi Sang Bapak Si Anak Yang Tidak Punya Sepeda Membunuh Anak Tersebut Apa Yang Terjadi Mati Anak Yang Memiliki Sepeda Sepeda Diambil Dirubah Dicet Dan Seterusnya Sampai Kemudian Beberapa Bulan Kemudian Diberikan Kepada Anaknya Anak Yang Meninggal Tidak Diketahui Siapa Pelaku Pembunuhan Nah Proses Iman Proses Keyakinan Kemudian Mengatakan Bahwasanya Ini Akan Mendapatkan Balasan Akibat Dari Perbuatan Ada Unser Sebab Akibat Tapi Kalau Kemudian Akal Yang Kita Gunakan Gimana Ceritanya Seperti Apa Nantinya Kesana Oleh Karena Itulah Kesetaraan Antara Iman Dan Akal Harus Seiyah Sekata Harus Seiyah Sekata Artinya Bahwa Ada Masa Dimana Pembalasan Akan Terjadi Terhadap Si Pembunuh Anak Tersebut Nah Karena Itulah Kemudian Ada Yang Dikatakan Tuhan Ada Unsur Yang Mengatakan Harus Melebihi Daripada Kodrat Manusia Maha Mendengar Maha Menyaksikan Maha Melihat Maha Memperhitungkan Segala Perbuatan Manusia Di atas Muka Bumi Jadi Manusia Tanpa Agama Hanya Dengan Menggunakan Akalnya Manusia Itu sudah Bisa Hidup Dengan Baik Udah Bisa Hidup Dengan Baik Tapi Kemudian Tidak Ada Panduan Tidak Ada Yang Menjadi Koridor Dalam Kehidupan Semata-mata Kemudian Mengatakan Ini yang Baik Ini yang Benar Tanpa Ada Panduan Manusia 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 Bisa 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 Tapi Kemudian Manusia Dengan Akalnya Dituntut Untuk Memahami Bahwasanya Di alam Semesta Ini Ada Kekuatan Yang jauh Lebih Dahsyat Daripada Apa yang Kita Ketahui Nah Inilah Yang disebut Dengan Pencipta Pencipta Ini Kemudian Menginginkan Keselamatan Kepada Manusia Dengan Menjabarkan Aturan Ini Aturanku Yang harus Kamu Lakukan Sehingga Kamu Bisa Terselamatkan Oleh Karena Itulah Kemudian Keselamatan Manusia Ditentukan Oleh Akal Dan Diaminkan Oleh Iman Bukan Sebaliknya Imani Dulu Baru Kemudian Akal Mengikut Kalau Akal Mengikut Iman Sudah Lebih Dulu Maka Saya Katakan Tai Kambing Pun Bisa Dianggap Sebagai Coklat Kalau Iman Duluan Baru Akal Tapi Kalau Akal Diperiksa Dulu Ini Coklat Atau Tai Kambing Kalau Sudah Bisa Membedakan Akal Ini Menggunakan Potensinya Kemudian Membedakan Antara Coklat Dan Tai Kambing Mohon Maaf Maka Tidak Akan Diimani Bulatan Bulatan Itu Sebagai Coklat Karena Sudah Bisa Dibedakan Dengan Filter Akal Berbeda Kalau Iman Dulu Dipegang Dulu Ternyata Baru Diketahui Oh Ternyata Ini Adalah Kotoran Kambing Jadi Inilah Kedudukan Akal Yang Sangat Penting Oleh Karena Itulah Kedudukan Akal Dalam Islam Itu Adalah Wujud Yang Diberikan Oleh Pencipta Langit Dan Bumi Sebagai Kemuliaan Terhadap Anak Adam Yakni Dengan Akal Yang Menjadikan Kemudian Akal Sebagai Syarat Utama Untuk Membebankan Syariat Kepada Manusia Kalau Akalnya Tidak Dipungsikan Maka Jujur Saya Katakan Orang Yang Tidak Menggunakan Akal Namun Kemudian Kitabnya Memberikan Syariat Maka Tentu Dia Akan Menghilangkan Syariat Kenapa Akalnya Tidak Dipungsikan Makanya Harus Ada Yang Menjadi Penghilang Dari Syariat Sehingga Tidak Punya Aturan Lagi Sedemikian Terupas Sekirah Begitu Bang Ahif Farhan Terima Kasih Oke Terima Kasih Luar Biasa Salud Dan Saya Satu Yang Saya Pakai Yaitu Ketika Iman Dulu Baru Akal Artinya Nanti Bisa Merujuk Kepada Diakal Akalin Supaya Mencocokkan Kepada Imannya Karena Iman Dipahami Lebih Dahulu Daripada Anda Menarik Pemahaman Dari Bang Pemaharan Dari Bang Kita Masuk Kepada Mr. G Silahkan Mr. G Untuk memparkkan Argumennya Saya kok dilewatin Terus Abis ini Pak Irman Abis Mr. G Kan Dua Dua Saya Sekali Oh yaudah Gak apa-apa Saya kasih Silahkan Pak Irman Dulu Silahkan Nanti baru Mr. G Silahkan Pak Irman Mohon maaf Dilihat Aturannya Gilirannya Dilihat Dilihat Nggak Tadi Soalnya Pak Felik Pak Felik Sama Daniel Felik Dari tadi Menyala Si G Dari tadi Menyala Oke Silahkan Pak Irman Saya kutip Tadi Martin Luther Bilang Rasio itu Pelacur Mengapa Rasio selalu Mencari alasan Untuk mendukung Apa yang telah Tetapkan terlebih dahulu Ini karena Tidak diterangi Oleh iman Jadi ada Tiga Kebenaran Iman Dan akal Itu memiliki Perbedaan Kualitatif Tidak mungkin Ini setara Ada perbedaan Kualitatif Kebenaran Iman itu adalah Allah dan Firmannya Iman itu adalah Anugerah Allah Dalam keselamatan Sedangkan akal Itu mekanisme Berpikir Yang menjadi Bagian Di dalam Kodrat Manusia Akal itu Sangat terbatas Kita hidup Di dalam Dua Alam Alam Fisik Dan alam Metafisik Akal itu Hanya bisa Menjangkau Apa yang ada Dalam alam Fisik Mengenai ilmu Mengenai yang lain Segala macam ilmu Bisa dipelajarin Akal Tapi kalau sudah Bicara Metafisik Akal itu Gangbuntu Tidak bisa Dipakai Apalagi Kalau sudah Bicara Mengenai Mujizat Mujizat Pekerjaan Tuhan Dalam dunia Jadi Yang benar Itu adalah Kebenaran Dan iman Itu menguji Akal Bukan Sebaliknya Akal Tidak bisa Menjadi alat Validasi Terhadap Kebenaran Karena akal Terbatas Dan dia Ciptaan Dan Itu pertanyaan Buat Bang Herman Ini saya Kalau begini Malas Giliran anda Nanti Yang dipotong Saya keluar Kalau sekali dipotong Pak Herman Maaf Sebenarnya Rulenya memang Seperti itu Tapi Pak Mister Karanli Mohon maaf Saya tidak mau ikut Silahkan Pak Herman Saya keluar Saya keluar Kalau sekali lagi Saya paling benci Kalau dipotong begini Tidak pernah Selesai Saya menyelesaikan Pembicaraan Oke Silahkan Pak Herman Silahkan Mau ikut lagi Tunggu Silahkan Pak Herman Tertip sedikit Oke Silahkan Jadi Yang benar itu Adalah Kebenaran Yaitu Dirinya Allah Dan firman Dan iman Pemberian Allah Itulah yang menguji akal Akalmu itu Sudah benar atau tidak Pikiranmu itu Sudah benar atau tidak Karena pikiran manusia Itu hanya Terbatas Diciptakan lagi Jadi ada istilahnya Di dalam kekristian itu To understand God You must stand Under God Alias Iman Faith Jadi harus Stand under God Dulu baru You bisa understand God Ini sama dengan Alat diberani Saya katakan Rasio itu Diberikan oleh Tuhan Kepada manusia Supaya manusia Dapat mengerti Kebenaran Dan waktu Rasio itu Belum mengerti Kebenaran Kebenaran itu Sudah ada Dan tetap Adalah kebenaran Rasio itu Masih kosong Mulai dari anak kecil Masih kosong Rasionya belum ada Tetapi setelah Rasio mengerti Kebenaran Melalui iman Maka kebenaran itu Akan menguasai Rasio Sehingga Rasio itu Menjadi rasio Yang berkebenaran Bukan rasio Bejat Rasio itu Berubah Dari tidak Mengerti kebenaran Menjadi Mengerti kebenaran Karena sudah Diterangi Oleh firman Kalau tidak Diterangi Oleh kebenaran Tidak diterangi Oleh firman Rasio itu Buta Dan itu Menjadi pelacur Pelacur Bagi dirinya sendiri Bagi diri Orang itu sendiri Jadi dari konsep Di atas Kita melihat Bahwa rasio Mengalami perubahan Dan rasio Berada Di dalam proses Karena rasio Mengalami proses Dari tidak tahu Dari tahu Mas Sedikit Tadi si Jumat kan panjang Saya kok gak boleh panjang Bagaimana sih Enggak Saya sedikit Saya ingatkan Untuk supaya Fokus pada topiknya Jangan berlebar dulu Tapi gak apa-apa Silahkan Saya kan bicara Rasio Kebenaran ini Kan dari tadi Oke Tiga menit Silahkan Jadi dari konsep Di atas Kita melihat bahwa Rasio itu Mengalami perubahan Dari tidak tahu Berkembang Menjadi tahu Dan sudah tahu Belum tentu Dia mengetahui Kebenaran Kalau tidak Dicerahkan oleh Iman Dan oleh Kebenaran Yaitu oleh Wahyu Dia akan Buta Dia tidak tahu Mau kemana Jadi kita itu Tidak meniadakan Rasio Tetapi juga Tidak memperilahkan Rasio Kita jangan Menyangkal rasio Tapi juga Tidak mendewakan Rasio Rasio hanya Suatu fungsi Yang dicipta oleh Tuhan Di dalam diri manusia Oleh karena itu Rasio bukan Tidak ada gunanya Tetapi rasio juga Tidak setara Dengan iman Dan kebenaran Pikiran Pikiran Juga bukan Segala-galanya Tetapi pikiran Adalah Suatu yang penting Sekali lagi Saya tekankan Orang Kristen Harus Rasional Tetapi Tidak menjadi Rasionalis Mempertuhankan Rasio Sekian Oke Terima kasih Pak Ilman Satu pertanyaan yang menarik Sebenarnya Untuk menguji bahwa itu Wahyu Tuhan itu Menggunakan akal atau tidak Karena memahami Wahyu atau firman itu Juga menggunakan akal Makanya yang saya bilang tadi Terjadi sebuah paradok Tidak tahu Orang yang lain Menyimak dan memahami Seperti saya atau tidak Silahkan Penghibur Buat teman-teman Yang mungkin Dibalik layar Tertama Jadi Untuk Bang Herman Sadar atau tidak Bang Herman ini Premisnya saling bertubukan Tersatu sama lain Di satu sisi Dia mengatakan Bahwa untuk Mengenali keimanan Atau konsep Keimanan Atau Apa Yang Anda maksud Tadi itu Keyakinan Kita menggunakan Rasio Nah Di sisi lain Dia mengatakan bahwa Rasio Bukan Alat untuk Menguji keimanan itu Bagaimana mungkin Alat yang Anda gunakan Untuk mengenali sesuatu Tidak bisa menguji Bahwa sesuatu itu Benar atau tidak Itu kan sesuatu yang Bertubukan Jadi Premis awal Itu Berdiri tunggal Premis akhir Nambrak Premis awal Jadi sama-sama Rubah dia Akhirnya kita tidak Menemukan substansi Yang ada hanya paradoks Begitu Begitu Liarnya Asumsi di kepala ini Akhirnya kita tidak Menemukan substansi Apa yang sebenarnya Yang dimaksud Yang mana sebenarnya Yang dituju Itu yang saya Yang saya bingung Dari statement Statementnya Bung Herman Itu yang saya Mau Sebenarnya gini Bung Herman Saya tadi Ingin bertanya Kepada Bung Herman Untuk Manusia Sampai Kepada Tahap Beriman Kepada Satu Keyakinan Manusia menggunakan Apa Silahkan di Open Bung Herman Silahkan Tiktok Tiktok Gak apa Tiktok Gak apa Pertanyaannya apa Coba ulangin Manusia Bisa sampai Pada tahap Yakin Dan keimanan Itu menggunakan Apa Sebagai Firman Tuhan Itu yang menciptakan Iman Firman Tuhan Firman Tuhan Ya Untuk mengetahui Tentang kebenaran Firman Tuhan Manusia menggunakan Apa Ya pikiran dia Itu gunanya pikiran Dari tadi Saya sudah mengatakan Pikiran itu Harus dipakai Tapi tidak Diabsolutkan Tidak dijadikan Alat uji Alat ujinya Tetap adalah Wahyu Bagaimana mungkin Bang Herman Menggunakan Sesuatu alat Untuk menganalisi Sesuatu Tapi tidak bisa Menggunakan alat itu Untuk menguji sesuatu Itu benar atau tidak Tidak bisa Itu hanya mekanisme Kita berpikir Untuk bisa memahami Sesuatu Justru mekanisme Berpikir itu Bang Herman Yang akan mengenali Kebenaran yang Anda Klaim Bang Herman Anda tidak beragama Anda tidak tahu Kebenaran Anda adalah Akal Anda Jadi makanya Akal Anda jadi Alat ukur Bagi saya Buat saya beragama Bang Herman Bagi saya orang yang beragama Alat ukur itu Hanya satu Yaitu firman Tuhan Untuk mengenali firman Tuhan Kita gunakan apa Untuk mengenali firman Tuhan Kita gunakan apa Untuk mengenali Kebenaran firman Tuhan Itu kita menggunakan apa Alat Untuk berpikir Wah Bagaimana mungkin Bang Herman Menggunakan alat berpikir Logika Lalu kemudian Anda Menolak logika itu sendiri Sebagai validator Akal itu Untuk kita bisa Memahami firman Tuhan Untuk bisa memahami Itu mekanisme yang Tuhan Berikan di dalam diri kita Sudah ada di dalam diri kita Itu mekanisme dipakai Untuk memahami Hanya sebagai alat Tapi apakah pikiran kita itu Sudah benar atau tidak Untuk memahami Untuk memahami Ini aku ulang pelan-pelan Ketika alat Atau objek Satu objek Digunakan untuk Memahami firman Tuhan Dan Anda mengatakan Itu akal Lalu kemudian Saya mengatakan Bahwa apakah itu cukup Untuk digunakan validator Kebenaran Dari keyakinan itu Anda katakan Tidak Tidak bisa Ini saling bertuburkan ini Sadar enggak Bang Herman ini Kalau statement Anda ini Saling bertuburkan Antara satu sama lainnya Logika Anda tidak masuk Di sini Logika Anda tidak masuk Karena Anda mengabsolutkan akal Saya tidak mengabsolutkan akal Akal itu Hanya mekanisme Yang diberikan oleh Allah Bagi kita untuk berpikir Untuk bisa memahami Pikiran Allah Tapi apakah itu benar Validator kan Validator manusia Untuk mengenali kan Bukan tergantung kepada akal Tapi tergantung kepada firman Itu sendiri Validator kan Untuk mengenali Apakah kebenaran itu Benar atau tidak Itu kan Maksudnya kan Untuk memahami Aduh Bagaimana mungkin Bisa sampai kepada Pemahaman Kalau kita tidak memvalidasi Kebenaran itu Bang Herman Validasi Sepertinya Akal Anda gunakan Sebagai alat uji Saya tidak pernah setuju Akal itu sebagai alat uji Oke oke Saya cukup Semoga Semoga para viewers Atau Debaters yang ada disini Mungkin memahami Saya cukup Dengan Bang Herman Terima kasih Bang Daniel Bang Daniel Anda belum disiapkan Untuk berbicara Nanti dulu ya Tolong RGD moderator Saya akan membawa Sebuah Konklusi sedikit Tentang bagaimana TikTok tadi Antara Bang Currently Dengan Bang Irman Bahwa Apa yang dikatakan Bang Irman adalah Untuk memahami itu Dibutuhkan pemikiran Ya Pemahaman Setahu saya Pemahaman itu juga Menggunakan akal Tetapi akal Tidak bisa Untuk dijadikan Saya juga Bingung sendiri sih Tetapi itu adalah Jawaban dari Pak Irman Silakan Netizen Atau yang lain Untuk menyimak Atau untuk Memikirkan Seperti apa Logis atau tidak Itu adalah hak Dari hak Netizen Terima kasih Bang Kerenli Silakan Mr. G Untuk menanggapi Apa yang terjadi tadi Ada sedikit seru tadi Silakan Gak hanya Kepada Pak Irman Juga kepada Mr. Kerenli Mr. Kerenli Untuk supaya fair Nanti Tidak hanya kepada Kekristenan Silakan Anda Mengelaborasi Silakan Mr. G Buat Bang Herman dan Bang Felik That is not free That is only one Itu poinnya Oke Saya Boleh Nyelannya dikit Saya tanggapin Bang Kerenli Ternyata Si Ateis Bisa ditunduk Dan dibungkam Dengan kedunguan Maaf saya pakai Istilah kedunguan Berarti itu ya Untuk membungkam Ateis Dengan kedunguan Oke Oke Lanjut Oke Saya lanjut Oke Buat Bang Kerenli Bahwa acuan Anda tadi Soal keutamaan manusia Yaitu akal Rasulullah S.A.W. Bersabda Setiap sesuatu Memiliki Alat Dan kendalinya Alat dan kendali Bagi seorang Mumin Adalah Akalnya Setiap sesuatu Memiliki Keutamaan Keutamaan Seseorang Ada pada Akalnya Letaknya di akal Jadi Islam Adalah agama Yang paling Berakal Bang Kerenli Dan lagi Bahwa Dan sesungguhnya Kami telah Memuliakan Anak-anak Adam Kami angkat Mereka Di daratan Dan di lautan Kami berikan Mereka rezeki Dari yang baik Dan kami Lebihkan Dengan kelebihan Yang sempurna Atas Kebanyakan Mahluk Yang telah Diciptakan Kur'an Ayat Surat Al-Isra Nomor 70 Keutamaan Bang Lebihkan Kelebihan Yang sempurna Atas Kebanyakan Mahluk Yang telah Tuhan Ciptakan Itu artinya Kita bisa bedai Manusia dan Ewan atau Mahluk lainnya Dimana Di akal Bahwa Islam Menjelaskan Bahwa Agama Yang menjunjung Tinggi akal Adalah Islam Hanya Islam Bangkarli Jadi Kebenaran mana Yang akan Anda Kebenaran mana lagi Yang Anda Dustakan Ini untuk Yang berpikir Saya yakin Bangkarli Berpikir Dan Untuk Bung Felik Saya kasih Semacam Luar biasa Mu'alaf satu ini Silahkan Lanjut Oke makasih Saya baru Tapi saya Udah lama Pelajarin Saya untuk Meneguhkan Keyakinan Meneguhkan Keyakinan Yaitu Dengan bagaimana Cara Kita Apa ya Mengatur Akal ini Supaya Mempunyai Pegangan Itu bang Makanya saya Peluk Islam Karena Islam Bertumpuhnya Sesuatu yang Sangat-sangat Masuk akal Jadi Jadi Gak bisa Saya tolak Kebenaran Saya gak Mau jadi Manusia yang Hipokrin Itu poin Yang pertama Dan untuk Bang Felik Bagi saya Dia udah Menerangkan Atau Mengajari Teman-temannya Yang Keliru Dalam Menempatkan Akal Dimana Dan Tapi Anehnya Bagi saya Aneh Padahal Dia Mengedepankan Akal Pikiran Rasio Anehnya Gini Bertahan Pada Sesuatu Yang Salah Itu Artinya Keapesan Atau Istilah Inggris To PDT Jadi Bertahan Pada Sesuatu Yang Salah Itu Dua Kali Kita Kena Musibah Untuk Bung Felik Itu Untuk Bung Felik Anda Udah Tahu Ini Salah Kok Masih Bertahan Dan Anda Orang Yang Memeluk Kristen Tapi Sangat Menjunjung Tinggi Akal Bagi Saya Bung Felik Itu Bang Kira-kira Poinnya Bisa Ditangkep Udah Dapet Belum Oke Saya Bisa Menangkap Dengan Jelas Sekali Bang Kareli Saya 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 Kalau Nanti Berhadapan Dengan Mister Kareli Akan Menjadi Dungu Dulu Untuk Sementara Supaya Dia Kalah Ini Sekedar ini Semoga Paham Satir Saya Ini Dan Tadi Saya Melihat Ada Nada-nada Ada Nada-nada Da'wah Dari Mualaf Baru Kita Ini Kepada Pak Felik Dan Kepada Pak Keren It's Okay Gak Masalah Di ruang Ini adalah Bagaimana Kita Mengelaborasi Logika Ini Adalah Ruang Diskusi Yang Benar-benar Menjunjung Tinggi Kebebasan Tetapi Tetap Dalam Kesantunan Dan Bagaimana Kita Menempatkan Sebuah Kebenaran Itu Harus Ditelanjangi Bukan Bersembunyi Di dalam Sebuah Hipokritasasi Atau Kemunafikan Semua Pasti Setuju Bung Farhan Oke Mr. Karali Saya Menanggapi Apa yang Disampaikan Oleh Bung Ji Yang Barusan Ya Maaf Kalau saya Salah Bung Ji Ya Iya Bung Ji Oke Sedari Tadi Dari kaum Muslim Memanjakan Kuping Saya Memanjakan Kuping Saya Dan Memanjakan Naluri Saya Untuk Berfikir Lebih Kritis Tentang Keyakinan Muslim Itu Saya Persilahkan Untuk Mengelaborasi Tapi Saya Tidak Mau Terbuai Dengan Itu Karena Saya Yakin Saya Yakin Bahwa Ketika Agama Itu Selalu Membedah 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 Antara Logika Atau Rasio Dengan Konsep Kepercayaan Dan Keyakinannya Maka Disana Ada Sesuatu Yang Salah Itu Keyakinan Saya Maka Disana Sesuatu Yang Salah Dan Saya Sampai Malam Ini Menemukan Belum Ada Agama Dari Manapun Yang Tidak Memisahkan Dua Hal Itu Semoga Bang Felix Dengan Penjelasan Yang Cukup Logis Menurut Saya Sangat Terbuka Pemikirannya Dengan Penjelasan Bang Felix Dan Bung Zumba Lalu Kemudian Bung Ji Yang Mengedepankan Tentang Rasio Sangat Saya Terima Tapi Saya Belum Uji Berikan Saya Satu Narasi Dogmatis Yang Anda Ketahui Atau Yang Anda Pahami Tentang Bagaimana Keyakinan Anda Itu Mengedepankan Logika Berfikir Untuk Mengenali Satu Klaim Kebenaran Silahkan Menarik Ini Pertanyaannya Silahkan Nanti Setelah Bang Ji Juga Bisa Kepada Bang Zuma Silahkan Bang Ji Oh Bang Ji Terlempar Mohon maaf Agak terlempar Tadi Ini baru Masuk kembali Mungkin Kepada Bang Zuma Dulu Untuk Menjawab Apa Sebenarnya Dogmatis Di dalam Keislaman Yang Menunjukkan Sebuah Kebenaran Yang Absolut Itu Seperti Yang Diminta Bang Renly Silahkan Bang Zuma Waktunya Baik Jadi Gini Pemahaman Akal Manusia Islam Saya Katakan Islam Ini Terkait Dengan Eksistensi Tuhan Dan Kebenaran Muatan Daripada Agama Islam Itu Atau Agama Secara Menyeluruh Atau Tuhan Secara Menyeluruh Itu Memang Merupakan Satu Materi Yang Menjadi Perdebatan Yang Sengit Sepanjang Zaman Bahkan Di antar Agama Yang Satupun Tentang Tuhan Itu Masih Mereka Perdebatkan Namun Gini Pendekatan Akal Di dalam Dunia Islam Terkait Dengan Islam Yang Ditanyakan Itu Terus Berkembang Seirin Dengan Perkembangan Filsafat Islam Sendiri Nah Kalau Di Dunia Barat Itu Disebut Hermenetik Kemudian Dalam Islam Disebut Ilmu Kalam Ilmu Logika Ilmu Tafsir Ilmu Mantik Jadi Keberagaman Istilah Pendekatan Itu Kemudian Memiliki Kesamaan Apa Itu Menggunakan Akal Dalam Menemukan Kebenaran Poin Itu Harus Degaris Bawai Jadi Akal Dalam Islam Itu Adalah Alat Berfikir Yang Kemudian Bersemayam Di Dalam Kepala Manusia Islam Sehingga Manusia Islam Itu Mengerti Dan Memahami Tentang Konsep Ketuhanan Apapun Yang Ada Di Dalam Al-Quran Dan Yuhadis Sahiya Itu Mengantar Manusia Kepada Kesempurnaan Sebagai Khalifah Pemimpin Di Atas Muka Bumi Nah Ini Satu Hal Saya Kasih Contoh Analisa Berdasarkan Ayat Suci Al-Quran Ini Tantangan Kepada Iblis Kepada Jin Kepada Manusia Kepada Apapun Titel Manusia Di Atas Muka Bumi Tantangan Bagi Mereka Dari Al-Quran Al-Quran Apakah Tidak Mereka Menghayati Mentadab Buri Mengkaji Mempelajari Menelusuri Mentaati Apa Menelaah Dan seterusnya Tentang Kitab Secinya Umat Islam Yang disebut Al-Quran Itu Al-Quran Mengatakan Apa Sekiranya Al-Quran Itu Bukan Dari Allah Atau Sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Ada Maka Al-Quran Yang Muatannya Kebenaran Itu Pasti Akan Hancur Berantakan Sehingga Al-Quran Mengatakan Pastilah Orang-orang Yang Tidak Menerima Al-Quran Sebagai Kalam Sebagai Wahyu Ini Yang Kemudian Menjadi Filter Insting Akal Manusia Seirama Dan Segelombang Ini Akan Mereka Temukan Banyak Hal Yang Bertentangan Di Dalam 1400 Tahun Silam Al-Quran Menantang Membuka Diri Oleh Perkembangan Saman Oleh Perkembangan Pengetahuan Manusia Oleh Kehebatan Akal Manusia Untuk Diuji Apakah Al-Quran Itu Memiliki Hal Yang Kemudian Bertentangan Logika Sehat Manusia Satu-satunya Kitab Di atas Muka Bumi Ini Yang Menjadi Wahyu Yang Kemudian Berani Membawa Dirinya Dengan Menantang Manusia Perkembangan Manusia Kehebatan Manusia Peradaban Manusia Untuk Diuji Dari Kalangan Manapun Buktikan Al-Quran Itu Bukan Dari Allah Yang Jadi Masalah Sekarang Ini Adalah Orang Dapat Menemukan Al-Quran Dimana Saja Berada Dengan Bahasa Yang Sangat Sederhana Di Dalamnya Ada Terjemah Ada Original Text Tapi Kenapa Manusia Tidak Mau Kemudian Mengambil Al-Quran Itu Dijadikan Sebagai Ajaran Ajang Pembuktian Bahwa Benarkah Apa yang dilakuin Umat Islam Selama ini Yang katanya Agamanya Seirama Dengan Akal Seimbang Dengan Akal Berdasarkan Al-Quran Telah Al-Quran Itu Karena Kitabnya Yang menentang Afal Al-Quran Apakah Mereka Tidak Mengayati Al-Quran Al-Quran Nah Apoim Yang sangat Sangat Yang sangat Kemudian Diunggulkan Oleh Umat Islam Sehingga Ketika Berbicara Mengenai Akal Sehat Kehebatan Sistem Otak Manusia Islam Yang Berbeda Dengan Makhluk Lainnya Membuat Manusia Islam Itu Menjadi Makhluk Yang Paling Hebat Sehingga Bisa Bertahan Hidup Dari Masa Ke Masa Baik Manusianya Baik Oknumnya Maupun Kitab Sucinya Tidak Wahyu Kaitannya Dengan Akal Jadi Kalau Saudara Saya Mengatakan Apa Yang Bisa Diberikan Oleh Islam Terhadap Saya Yang Ateis Untuk Membuktikan Bahwa Wahyu Di dalam Islam Itu Adalah Sebuah Fenomena Yang Berujukannya Adalah Kebenaran Dan Kebenarannya Adalah Absolut Kita Pahami Sekit lagi Sahabat Sahabat Bagaimana Hebatnya Aristoteles Bagaimana Hebatnya Pemikir Pemikir Ulu Orang Orang Yang Kemudian Saking Hebatnya Menciptakan Suatu Penemuan Yang Mana Penemuan Itu Sangat Luar Biasa Dan Dibutuhkan Oleh Manusia Tapi Di Sisi Itu Masih Ada Cacat Mereka Hidup Di Dunia Peradaban Mereka Berpendidikan Didukung Oleh Alat Yang Canggih Kemudian Dia Melakukan Riset Itu Bukan Cuma Seorang Diri Tapi Dilengkapi Dengan Perlengkapan Sangat Luar Biasa Tapi Bagaimana Dengan Dia Yang Membawa Al-Quran Adakah Dukungan Modernisasi Yang Dia Gunakan Adakah Disiplin Ilmu Yang Kemudian Dia Punya Atau Adakah Strata Pendidikan Yang Dia Pegang Kemudian Dia Menciptakan Sebuah Konsep Seperti Al-Quran Dimana Muatannya 1400 Tahun Silam Dibuat Seorang Diri Dan Kemudian Ditemukan Oleh Milyaran Manusia Dan Hasil Dari Konsep Ilmu Itu 1400 Tahun Sudah Terkungkung Dan Tersimpul Di dalam Sebuah Buku Yang Bernama Al-Quran Tukari Tapi Gimana Fakta Adanya Masuk Injil Palsu Kemudian Juga Adanya Masuk Dalam Al-Quran Gimana Gimana Fakta Adanya Injil Palsu Masuk Dalam Al-Quran Kemudian Juga Adanya Masuk Masuk Dalam Al-Quran Gimana 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 Saya pikir Belum Bahas Sampai Kesitu Artinya Ini Masih Bersifat Umum Soal Rasio Jangan Dulu Terlalu Spesifik Seperti Itu Nanti Diskusinya Rancu Ini Dikhususkan Kepada Teman Saya Silahkan Teman Teman Yang Lain Dilanjutkan Terima kasih Ya Mungkin Saya Sambung Ya Silahkan Pak Felix Sebentar Saya Menanggapi Untuk Memperingatkan Sekali lagi Anda Sudah Dua Kali Masih Saya Kasih Kesempatan Tetapi Jika Anda Seperti Itu Lagi Anda Tidak Menghargai Saya Sebagai Tua Rumah Forum Ini Saya Buat Secara Akademis Benar-benar Saya Mengidamkan Memimpikan Diskusi Seperti Ini Ya Yang Benar-benar Saling Menghargai Tiba-tiba Anda Bukan Alas Anda Masuk Begitu Saja Saya Peringatkan Lagi Di Kik Aja Dia Bicara Mengenai Soal Ateis Tapi Dia Membawa-bawa Soal Agama Di Kik Aja Dia Tidak Berguna Lagi Silah Mohon Untuk Ini Terima kasih Kita Kebalikan Dulu Pak Felix Karena Ini Pertanyaan Dari Bang Trendy Yang Saya Underline Dari Argumentasi Dari Bang Zuma Adalah Ketika Tadi Meminta Bukti Secara Dogmatis Maka Bang Zuma Mempaparkan Bagaimana Al-Quran Al-Karim Diakini Milyaran Umat Islam Bahwa Ini adalah Kebenaran Yang Absolut Silahkan Buktikan Kalau ada Pertentangan Di dalam Al-Quran Al-Quran Sendiri Menchallenge Kita Sebagai Manusia Bahwa Jika Ada Tentangan Baik Dari Isinya Maupun Perkembangan Zaman Silahkan Untuk Dibuktikan Itu Dari Bang Zuma Silahkan Bang Kurenli Tapi Di sini Sudah ada Mr. G Juga Kalau Mau Dikomparasikan Boleh Pertanyaannya Diulang Kepada Mr. G Atau Ditanggapi Dari Bang Zuma Silahkan Boleh Maaf Karena Tadi Ada Mr. G Ada Pertanyaan Juga Ke saya Silahkan Pak Felik Waktu Anda 3 menit Silahkan Manfaatkan Maaf Jadi Tadi Saya Langsung Tanggap Itu Karena Bung Sapa Itu Bung Suma Lagi Menjelaskan Terus Yang Satu Langsung Motong Lalu Membawa Ke hal Yang Spesifik Jadi Maksud Saya Kita Ini kan Masih Berdiskusi Seputar Rasio Iman Dan Kebenaran Ini kan Masih Sangat Umum Jadi Jangan Dulu Yang Tadi Bung Siapa Berbicara Tentang Sudah Masuk Itu Jadi Jangan Dulu Ke Situ Seperti Itu Oke Terus Kemudian Tadi Bung Ji Ya Mengapa Saya Masih Bertahan Ya Secara Umum Saya Katakan Saya Beragama Karena Berakal Seperti Itu Ya Kita Manusia Ini kan Lahir Bagaimanapun Juga Yang tadi Saya Sudah Berulang Kali Katakan Bahwa Akal Itu Inheren Satu Satunya Alat Yang Membuat Kita Beda Dari Makhluk Lain Itu kan Akal Itu Rasio Nah Jadi Saya Beragama Ya Secara Khusus Kristen Justru Karena Saya Berakal Jadi Pertanyaan Kenapa Masih Bertahan Ya Saya Bertahan Karena Akal Seperti Itu Soal Diskusi Lebih Jauh Mungkin Nanti Spesifik Spesifik Nah Disitu Baru Nanti Soal Bagaimana Kita Masing-masing Kan Mempertanggungjawabkan Mengapa Sampai Demikian Kemudian Ya Kita Tahu Bahwa Setiap Kitab Suci Itu kan Sudah Mengarumi Saman Dari Saman Kesaman Kitab-kitab Suci Yang Lebih Tua Misalnya Hindu Itu kan Lebih Tua Kemudian Misalnya Kitab-kitab Yahudi Mereka Ini kan Kitab-kitab Itu kan Sudah Ribuan Tahun Kemudian Kristen Sendiri Gabungan Antara Perjanjian Lama Perjanjian Baru Sudah Ribuan Tahun Begitu Juga Al-Quran Ribuan Tahun Dan Relevansinya Terhadap Sains Fakta-fakta Sain Sain Ini kan Sebetulnya Tergantung Soal Refleksi Itu yang Selalu Saya katakan Apa sih Beda Antara Kitab Suci Dengan Benda-benda Mati Yang Lain Artinya Kalau Ditaruh Begitu Saja Kan Tidak Ada Perbedaan Ini Benda-benda Pada Umumnya Setiap Kitab Suci Itu kan Harus Disentuh Oleh Logika Oleh Akal Oleh Rasio Itu Maka Kitab Suci Itu Dia hidup Jadi Kita Kita Mau Berbicara Tentang Iman Atau Tentang Akal Kita Mempisahkan Itu Sampai Bagaimanapun Ketika Kita Berhadapan Dengan Kitab Suci Akal Itu Harus Dipakai Dia Bisa Tidak Jadi Saya Katakan Semuanya Ini Proses Rasionalisasi Soal Bagaimana Kemampuan Rasio Itu Misalnya Kita Membaca Sebuah Ayat Dan Kita Menggunakannya Sebagai Dasar Argumentasinya Dogmatik Misalnya Dan Disitulah Nanti Kan Diuji Masuk Akal Atau Ketidak Penjelasan Ini Konstruk Teologinya Ini Masuk Akal Atau Ketidak Jadi Bukan Maaf Bukan Berarti Saya Katakan Bahwa Akal Manusia Itu Segala-galanya Tidak Sebab Banyak Hal Yang Tidak Kita 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 Perhui Dan Perlu Ada Semacam Terobosan Akal Itu Sendiri Saya Katakan Iman Ini kan Dalam Arti Tertentu Sebetulnya Adalah Satu Keadaan Akal Begitu Ya Kalau Kita Mau Berbicara Sebagai Satu Entitas Itu Semacam Akal Jadi Kalau Kita Katakan Bahwa Kita Mengenal Tuhan Karena Tuhan Memperkenalkan Diri Ya Boleh Kita Katakan Itu Proses Iman Tapi Sekaligus Itu Akal Nah Disitu Jadi Kita Dari Tadi Berbicara Ini kan Sesuatu Yang Bersifat Umum Masih Sangat Umum Dan Bagi Saya Yang Currently Mungkin Ateis Yang Sesungguhnya Dan Seorang Ateis Pasti Punya Keyakinan Juga Nah Ketika Dia Berkeyakinan Disitulah Berbatuan Antara Akal Dan Mungkin Semacam Iman Yang Ateis Jadi Apa Kata Iman Ini kan Ya Boleh Saya Katakan Memang Eksklusif Agama Akan Tetapi Kalau Sudah Berbicara Pada Tataran Keyakinan Ya Iman Ateis Ini kan Tersendiri Tapi Disitulah Akalnya Iman Dan Akal Tidak Dapat Dilepas Pisahkan Mungkin Saya Masih Disitu Silahkan Silahkan Oke Terima kasih Saya Menangkap Pak Felix Memang Kita Masih Berbicara Tentang Masalah Umum Dulu Yaitu Akal Iman Dan Kebenaran Akal Iman Dan Kebenaran Rasionalitas Kenapa Karena Ini adalah Seri Pertama Memang Akan Saya Buat Tiap Minggu Diskusi Seperti Ini Biar Ada Warna Tersendiri Biar Ada Sesuatu Yang Baru Di Diskusi Lintas Agama Pak Felix Diskusi Seperti Ini Akan Mencerahkan Para netizen Kita Bagaimana Kita Berdakwah Tentang Kebenaran Yang Absolut Itu Sendiri Minggu Depan Kita Angkat Tema Yang Lebih Menarik Yaitu Pembuktian Kitab Suci Berdasarkan Sain Dan Fenomena Alam Itu Sudah Saya Rancang Pak Felix Sudah Di Dalam Jadwal Saya Oke Sekarang Kepada Bang Tadi Pertanyaan Anda Sudah Dijawab Oleh Bang Zuma Apa Anda Mau Menanggapi Dulu Atau Akan Menunggu Jawaban Dari Mr. G Tetapi Coba Diulang Pertanyaan Anda Kepada Mr. Biar Saya Rasa Forum Ini Cukup Bisa Memahami Tentang Apa Yang Akan Dikemukakan Atau Apa Yang Menjadi Respon Kita Dalam Poko Pembahasan Ini Saya Pernah Berdiskusi Dan Sedikit Berdebat Dengan Salah Satu Orang Yang Dekat Secara Pribadi Karena Saya Anggap Dia Teman Baik Dari Kom Muslim Lalu Sedikit Dia Memparkan Tentang Salah Satu Cabang Keilmuan Namanya Tasawuf Kalau Tidak Salah Maaf Tolong Dikoreksi Kalau Secara Pengucapan Saya Salah Tidak Terbuka Secara Umum Saya Mencoba Masuk Kesana Ini Dasar Dulu Nanti Akan Berkembang Jadi Pertanyaan Saya Simple Terhadap Bungji Dan Bang Zuma Karena Dia Muslim Bagaimana Tasawuf Memandang Klaim Klaim Kebenaran Oleh Semua Keyakinan Atau Agama Yang Ada Di Dunia Ini Bagaimana Tasawuf Memandang Klaim Klaim Kebenaran Dari Setiap Agama Di Luar Daripada Agama Islam Mungkin Bang Ji Dan Bang Zuma Silahkan Oke Terima kasih Pertanyaannya Tadi Bang Zuma Sudah Menjawab Silahkan Mister Ji Untuk Menjawabnya Oke Sebelum Saya Masuk Kesini Saya Pelajari Itu Dan Semoga Memuaskan Klimaks Bang Gerend Tasawuf Memandang Dunia Ibarat Ular Terlihat Licin Dan Halus Tapi Kita Tahu Racunnya Sangat Mematikan Itu Pandangan Sufi Terhadap Dunia Karena Sufi Menemandang Dunia Ibarat Janda Tua Yang Pah Banyak Ditinggal Suaminya Ngerti ya Maksud saya Janda Tua Semenjak Jaman Adam Sampai Sekarang Dunia Ini Dianggap Para Sufi Adalah Janda Tua Yang Tah Ditinggalkan Oleh Suaminya Jadi Tujuan Akhir Sufi Bukan Dunia Dan Sufi Tidak Memandang Persoalan Persoalan Semacam Ini Sufi Tidak Memandang Itu Yang Dipandang Sufi Hanyalah Cintai Sufi Sufi Tidak Tidak Berada Di Tingkatan Semacam Ini Sebab Dia Mencoba Untuk Menerobos Hakikat Dari Manusia Itu Sendiri Di Dalam Manusia Itu Sendiri Saya Jabarkan Gini Sufi Mengenal Allah Artinya Dia Harus Dituntun Oleh Kebenaran Dalil Yang Ada Di Al-Quran Yaitu Kenali Dirimu Rata-rata Maka Kau Akan Kenali Tuhan Yang Nyata Itu Konsep Sufi Bermula Agama Mengenal Allah Jadi Kalau Kita Enggak Kenal Tuhan Kita Belum Beragama Maka Sufi Memegang Itu Jadi Kalau Dalam Bahasa Fiyosafat Itu Disebut Mikrokosmos Dalam Diri Manusia Terkandung Makrokosmos Dalam Diri Manusia Terkandung Alam Semesta Dalam Ukuran Mili Nah Saat Kita Memahami Alam Semesta Disitu Kita Akan Kenal Tuhan Sufi Sudut Pandang Sufi Sebegitu Tingginya Sehingga Kita Tidak Mungkin Ini Fungsi Iman Itu Artinya Untuk Mendudukan Akal Supaya Akal Itu Tunduk Karena Sifat Akal Mengejar Nah Iman Fungsinya Untuk Membuktikan Kebenaran 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 Yang Ada Supaya Akal Bisa Menerima Dan Itu Pandangan Supi Seperti Itu Ditaraf Itu Bahkan Semoga Bang Karanli Bisa Mengerti Oke Itu aja Bang Terima kasih Sebuah Analogi Yang Menarik Tentang Dunia Seperti Ular Licin Halus Tetapi Bisa Sangat Berbahaya Saya Memahami Itu Analoginya Luar Biasa Tapi bagaimana Karena Seperti yang Tadi bilang Untuk Menghadapi Mister Karanli Ini Bukan Harus Dengan Kepintaran Pura-pura Dungu Kita Satir Satir Untuk Penghibur Supaya Tidak Ngantuk Oke Mister Karanli Giliran Anda Untuk Melanjangi Atau Memberikan Sebuah Menangkap Substansinya Tapi Substansi Dan Relevansi Antara Pertanyaan Saya Itu Saya Menangkap Cuman Esensi Yang Disampaikan Bahwa Sufism Atau Tasawuf Itu Berputar Di Area Area Yang Berbicara Tentang Tersendenta Mungkin Seperti itu Maksudnya Itu yang Saya Tangkap Dari esensi Yang Disampaikan Tapi Relevansi Antara Pertanyaan Saya Tidak Nangkap Mungkin Bung Zuma Ada Penjelasan Oke Terima kasih Baik Jadi ketika Kita Berbicara Mengenai Tasawuf Ini Kita Berbicara Mengenai Dimensi Dimana Seorang Hambah Kemudian Menyatu Dengan Tuhannya Karena Disitu Ada Stasiun Terakhir Yang disebut Marifat Nah Saya Katakan Gini Logikanya Gini Ketika Orang Ingin Ke Pulau Jawa Ingin Maka Karena dorongan Keinginan Ini Kemudian Kalau Tidak ada Pesawat Menggunakan Kapal Laut Tidak ada Kapal Menggunakan Kapal Darat Keinginan Itulah Yang Mendorong Kemudian Nah Potensi Keinginan Inilah Yang Melahirkan Semua Kondisi Dimana Manusia Ketika Dia Bertasawuf Maka Dia harus Melalui Tangga-tangga Yang Benar Yang Pertama Adalah Syariat Apa Syariat Itu Aturan Main Aturan Main Disini Adalah Antara Apa Yang Kemudian Ingin Dilakukan Hal-hal Yang Terkait Dengan Rohani Dan Biologis Yang Menjadi Aturan Aturan Tuhan Itu Yang Disebut Syariat Kalau Syariat Kemudian Salah Maka Bagaimana Mungkin Bisa Sampai Kepada Stasiun Berikutnya Nah Syariat Setelah Bersyariat Maka Kemudian Bertarekat Atau Kemudian Mereka Berhak Ketika Kemudian Hal Ini Dilakukan Syariat Sudah Benar Syariat Itu Dilakukan Maka Syariat Inilah Yang Disebut Tindakan Atas Perlakuan Terhadap Hukum Hukum Inilah Yang Kemudian Disebut Tarekat Jalan Menemukan Menuju Kepada Tuhan Makrifat Ini 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 Ketika Kemudian Hukumnya Ada Aturan Mainnya Ada Ada Tarekatnya Cara Melakukannya Penyatuan Antara Syariat Dan Tarekat Inilah yang Kemudian Disebut Hakikat Nah Naik lagi Ke atas Itu disebut Makrifat Bagaimana Mungkin Kemudian Orang Bisa Sampai Kepada Makrifat Kepada Ketuhanannya Kalau Dari Star Awalnya Sudah Salah Maunya Ke Jawa Ngambil Kendaraan Yang Ke Papua Jadi Kebenaran Apapun Yang Kemudian Dituangkan Di Luar Sana Kalau Tidak Melalui Tangga Syariat Yang Benar Maka Itu Percuma Contoh Ini Saya Kasih Analogia Logika Sederhana Orang Yang Bertasawuf Itu Ibaratkan Orang Yang Sekolah Dalam Sebuah Perguruan Tinggi Di Dalam Perguruan Di Luar Universitas Universitas Ini Terdapat Orang Orang Yang Cerdas Orang Yang Genius Orang Yang Rancin Ulet Tapi Dia Tidak Terdaftar Sebagai Mahasiswa Di Kampus Atau Universitas Yang Saya Maksud Maka Sepintar Apapun Dia Dia Tidak Mendapatkan Ijasa Sehebat Apapun Dia Tidak Terdaftar Sebagai Mahasiswa Itulah Tasawuf Dalam Ajaran Agama Islam Harus Diawali Harus Ada Pondasi Kaida Yang Benar Kaida Yang Benar Itu Harus Berdasarkan Akal Dan Wahyu Tidak Asal Asalan Tidak Akal Akalan Cuman Karena Ingin Membebaskan Jasad Biologis Dari Tuntunan Perintah Tuhan Maka Dihilangkan Perintah Itu Menghilangkan Syariat Tidak Bisa Sampai Kepada Hakikat Ini Tasawuf Jadi Kalau Ada Yang Mengatakan Kamu Tidak Usah Ke Ini Cacat Jadi Kebenaran Apapun Baik Internal Islam Kalau Tidak Dilakukan Dengan Syariat Tidak Dilakukan Dengan Tarekat Tidak Dijalikan Dengan Hakikat Dan Sampai Kepada Warifat Bercuma Itu Bercuma Jadi Jangankan Kebenaran Di luar Daripada Tasawuf Dalam Ajaran Islam Sesama Islam Ketika Dia Melakukan Syariat Tapi Tidak Tujuannya Kepada Yang Marifat Menyatu Dengan Allah Dengan Keikhlasan Itu Percuma Jatuhnya Kepada Ria Hukumannya Dosa Juga Karena Dia Pamer Ria Bukan Karena Allah Nah Jadi Ketika Saudara Saya Bertanya Kepada Saya Ketika Ada Kebenaran Di Luar Sana Itu Tertolak Karena Tidak Berdasarkan Dengan Syariat Seperti Terima Kasih Oke Terima Kasih Mantap Luar Biasa Saya Tambahin Sedikit Analogi Bang Zuma Bahwa Tingkatan Tingkatan Setrata Setrata Dalam Marifat Adalah Seperti Kita Orang Sekolah SD SMP SMA Sampai Perguruan Tinggi Kenapa Karena SD Inilah Aturan Aturan Yang Bagu Disana Kita Bisa Diajari Membaca Hukum Hukum Membaca Mengeja Menghitung 1 Tambah 1 2 Jadi Dasar Dasar Itu Yang Harus Sangat Tidak Mungkin Jika Dari SD Langsung Ke SMA Maka Dia Akan Mengalami Sebuah Kebingungan Ketika Menemukan Angka Angka Dan Geretan Maka Di dalam Islam Sebelum Mencapai Marifat Harus Dasar Dulu Dipahami SD Sebagai Syariat SMP Sebagai Tarekat SMA Sebagai Hakikat Dan Kuliah Sebagai Marifat Jadi Ketika Ada Pertanyaan 7 Kali 7 49 Maka Itu Sudah Ada Di Dasar Itu Adalah Hukum Baku Tetapi Bisa Dikembangkan Ketika Di Universitas Dengan Cara Yang Berbeda Mencapai Angka 49 Itulah Islam Harus Ada Tingkatan Tingkatan Syekhariat Tarikat Hakikat Dan Marifat Saya tambahin Sedikit ya Guru Dajumah Terima kasih Masya Allah Luar biasa Penjelasannya Silahkan Mr. Karali Untuk Mengobrak Abri Logika Dari Temuslim Kalau Memang Keyakinan Tasawuf Tidak Akan Menganggap Bahwa Klaim Kebenaran Itu Menjadi Suatu Kebenaran Karena Tidak Bersumber Pada Hirarki Yang Dimaksudkan Dari Tadi Atau Serata Serata Yang Tadi Begitu Mungkin Secara Tidak Secara Potensial Seperti Itu Baik Jadi Jadi Ini Agak Sedikit Apa Ya Agak Sedikit Bukan Kontradiktif Sebenarnya Cuman Tidak Bersentuhan Secara Langsung Tapi Esensinya Bersentuhan Dengan Apa Yang Sampaikan Kalau Dipahami Mungkin Itu Secara Tidak Langsung Secara Langsung Tidak Bersentuhan Tapi Secara Tidak Langsung Bersentuhan Secara Esensial Jadi Secara Subtansial Mungkin Tidak Tapi Secara Esensial Bersentuhan Saya Tangkap Penjelasannya Lalu Kemudian Muncul Pertanyaan Lagi Dalam Benak Saya Jadi Bagaimana Kemudian Saya Orang Yang Tidak Memiliki Keyakinan Terhadap Konsep Ketuhanan Bisa Anda Yakinkan Bahwa Konsep Ketuhanan Yang Anda Miliki Dalam Perspektif Keyakinan Anda Adalah Konsep Ketuhanan Yang Benar Dan Absolut Oke Terima kasih Artinya Tadi Mr. Karelin Tidak Mengubah Ngabrik Argumen Dari Islam Tentang Bagaimana Konsep Marifatullah Saya Yakin Tertampar Logikanya Mohon maaf Saya memakai Diksi tertampar Mr. Karelin Itu adalah Diksi yang Tepat Saya gunakan Insyaallah Jadi artinya Ada tanda-tanda Kebenaran Mulai diterima Oleh Mr. Karelin Bagaimana Islam itu Tetapi Saya tidak bisa Untuk Menjustifikasi Tapi saya Melihat Angin-angin Kesana Semoga Apa yang Dilakukan Oleh Bang Ji Nanti Akhirnya Dilakukan Oleh Bang Karelin Itu Keinginan Saya Itu Mungkin Bersifat Utopia Tapi Oke Itu adalah Harapan Silahkan Ini Makin Menarik Makin Malam Bang Zuma Kayaknya Tugas Bang Zuma Luar Biasa Pemaparan Pemaparan Tadi Silahkan Bang Zuma Ya Gak Apa Jadi Saya Mengawali Dengan Sebuah Data Di Dalam Al-Quran Dia Menundukkan Malam Dan Siang Matahari Bulan Untuk Dan Bulan Untuk Dan Bintang Bintang Dikendalikan Dengan Perintah Sungguh Pada Yang Demikian Itu Benar-benar Terdapat Tanda-tanda Kebesaran Allah Bagi Orang-orang Yang Berakal Bagi Orang-orang Yang Mengerti Nah Terkait Dengan Apa Yang Kita Katakan Orang-orang Yang Menggunakan Akal Sehatnya Tanpa Hukum Syariat Sebenarnya Itu Dia Sudah Mencapai Pada Tahap Tajalli Bahkan Sampai Kepada Ma'arifat Tapi Dalam Pengertian Tanda Kutip Kenapa Terkadang Orang Ates itu Lebih Paham Bahwa Tuhan Itu Ada Daripada Orang Yang Mengaku Dirinya Beragama Kenapa Karena Mempertuhankan Angan-angan Menjadikan Sebuah Objek Menjadi Tuhan Sementara Yang Dikatakan Khalid Itu Adalah Esensi Yang Tak Lampak Esensi Yang Tak Terlihat Yang Tidak Ada Kemudian Kekuatan Di Atas Muka Bumi Ini Yang Bisa Melahirkan Dan Menandirkan Kesetaraan Terhadap Wujud Pencipta Nah Kita Lihat Data Ini Dia Menundukkan Malam Dan Siang Siapa Yang Memiliki Kekuatan Di Atas Muka Bumi Ini Yang Paling Tertinggi Taruh Misalnya Presiden Dalam Skala Pemimpin Pemimpin Negara Atau Taruh Amerika Sebagai Negara Aditya Apakah Dia Mampu Menciptakan Terjadinya Siang Dan Malam Tentu Tidak Ini Sudah Terjadi Lama Artinya Tidak Ada Cacat Disitu Ada Kesempurnaan Terjadi Siang Dan Malam Ini Siapa Yang Membentuk Ini Sebenarnya Tentu Dia Yang Membentuk Ini Adalah Yang Maha Sempurna Kesempurna Itu Bisa Dilihat Dari Jejak Contoh Analogi Sederhana Mohon Saya Dikasih Waktu Sikit Lagi Bagaimana Kita Bisa Menilai Sebuah Pembuat Lemari Bahwa Dia Itu Ahli Atau Bukan Kita Lihat Dari Caranya Membuat Lemari Kalau Lekukannya Ukiran Ukirannya Itu Bagus Sentuhan Sentuhan Antara Sambungan Satu Dan Sambungan Itu Tertatat Dengan Rapi Maka Kita Katakan Ini Dibuat Oleh Orang Yang Benar Ahli Alam Semesta Ini Begitu Apik Jangan Alam Semesta Tubuh Kita Mata Kelopak Mata Bulu Mata Alis Suara Bisa Dikeluarkan Kemudian Jari Opa Oma Atau Kita Bukan Tentu Ada Sesuatu Luar sana Yang Maha Besar Nah Aturan Ini Kemudian Dituangkan Dalam Semua Kitab Suci Kitab Suci Yang Berasal Dari Yang Maha Sempurna Tentu Akan Sempurna Isinya Tidak Ada Cacat Di Dalamnya Sesuatu Yang Kemudian Berasal Dari Kesempurnaan Tentu Akan Melahirkan Jejak Yang Sempurna Cari Dimana Kesempurnaan Itu Kembali Kepada Pertanyaan Sudara Jadi Ketika Kita Berbicara Mengenai Tastawuf Ini Adalah Sebuah Rangkaian Ilmu Untuk Mengetahui Keadaan Kesucian Hati Seseorang Bagaimana Kesucian Hati Bagaimana Membersihkan Akhalat Dan Meramaikan Sisi Lahiri Kita Untuk Melakukan Satu Tindakan Yang Berdasar Terhadap Syariat Perintah Aturan Jadi Kita Tidak Tinggal Diam Mengharapkan Masak Mengharapkan Nasi Masak Kemudian Nasinya Terbang Ke kita Kemudian Kita Makan Tidak Kita Membutuhkan Tenaga Upaya Untuk Melahirkan Sebuah Hasil Itulah Yang Dikatakan Syariat Nah Contoh Kalau Kita Misalnya Dikasih Beras Dikasih Ikan Tapi Kita Tidak Dikasih Kompor Semertama Kita Mengatakan Nasi Dan Beras Ini Akan Masak Dan Aku Makan Ini Iman Tanpa Tanpa Ada Tindakan Kemudian Perbuatan Makan Nasi Itu Tidak Hadir Itu Hukum Alam Inilah Yang Dikatakan Tasawuf Dan Tasawuf Itu Berada Di Dalam Garis Koridor Yang Benar Al-Quran Hadis Sahih Sebagai Sunnah Untuk Penggerak Daripada Syariat Kemudian Hakikat Lalu Sampai Kepada Mbak Rifat Nah Yang Saudara Pertanyakan Tadi Terkait Dengan Bagaimana Cara Saya Menemukan Tuhan Saya Katakan Orang Yang Atis Itu Sebenarnya Lebih Bertauhid Daripada Orang Yang Beragama Tetapi Tidak Memiliki Kandungan Kandungan Syariat Tidak Punya Pasir-pasir Dalam Kehidupan Keberagamaan Kenapa Karena Dia Sudah Menemukan Dirinya Yang Lain Semuanya Salah Yang Benar Itu Ada Sesuatu Kekuatan Mungkin Kota Mungkin Ruang Kosong Mungkin Sesuatu Yang Dianggap Bahwa Inilah Yang Menjadi Pembaharu Dalam Kehidupan Saya Dan Itulah Yang Kami Katakan Sebagai Allah Allah Yang Kemudian Mengatur Segala Aspek Dalam Kehidupan Manusia Karena Tidak Akan Mungkin Kemudian Sebuah Pesawat Bisa Bergerak Tanpa Ada Pilot Di Dalamnya Tidak Akan Mungkin Kemudian Alam Semesta Ini Bisa Melengkapi Satu Sama Lain Melakukan Kehidupan Dalam Sehari Hari Dertik Demi Dertik Kalau Tidak Ada Yang Menggerakkan Dan Itu Bukan Makhluk Yang Menggerakkan Sudah Pasti Allah Tuhan Yang Maha Sempur Tugas Anda Sekarang Adalah Mencari Tuhan Di Setiap Agama Mana Tuhan Yang Silahkan Terima kasih Jawabannya Sebentar Pak Irman Mungkin Sedikit Oke Sebentar Pak Pelik Sebentar Saya Nanti Kasih Kiran Masing-masing Saya Memerkuat Dari Bang Zuma Terkandung Juga Di dalam Quran Sulat Ali Imran Ayat 190 Disana Dikatakan Sesungguhnya Dalam Penciptaan Langit Dan Bumi Dan Pergantian Siang Dan Malam Terdapat Tanda-tanda Kebahasan Allah Bagi Orang-orang Yang memiliki Akal Analogi Bang Zuma Tadi Sangat Sangat Tepat Sekali Artinya Disana Ketika Kita Mengenali Ahli Atau Tidak Dari Sang Pengukir Itu Kita Lihat Hasil Ukirannya Jadi Bukan Hanya Mengenal Orangnya Itu Maksud Dari Bang Zuma Terima Saya akan Ke Mr. G Dulu Habis itu Dari Tim Kristen Nanti Bisa Menanggap Silahkan Mr. G Oke Jadi Gini Saya Mau Jelasin Prejudice Perubah Sangka Terhadap Kontradiktif Katanya Justru Saya Menjawab Kejelasan Tentang Rasau Yaitu Taraf Mencapai Ketinggian Sedangkan Bang Zuma Menerangkan Tangga Tangganya Dan Saya Menerangkan Sampainya Di Tangga Akhir Jadi Apa yang Kontradiktif Disitu Gak Ada Dan Saya Ingin Menekankan Kepada Bang Karanli Untuk Menjelaskan Kebenaran Saya Ingin Mengutip Hadis Kutsi Laisa Kamisli Sayyum Bahwa Allah Itu Tak Bisa Disama Samakan Dan Tak Bisa Diserupa Serupakan Saya Kaitkan Dengan Nalar Jika Ada Manusia Menemui Anda Dan Manusia Itu Bilang Bahwa Hey Aku Adalah Engkau Dengan Sendirinya Anda Pasti Menjawab Aku Ya Aku Engkau Ya Engkau Itu Menandakan Bahwa Manusia Tidak 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 Serupakan Apalagi Tuhan Sang Maha Pemilik Segalanya Bagi Orang Yang Enggak Berakal Pasti Sebut Ini Kontradiktif Dan Saya Mengkutif Bang Sedikit Silahkan Hawa Napsumu Adalah Induk Segala Berhala Berhala Jasmani Adalah Ular Namun Berhala Ruhani Adalah Naga Dan Itu Adalah Salah Satu Penghambat Orang Untuk Menerima Kebenaran Buang Hawa Napsumu Sebab Hawa Napsumu Bisa Membuat Raja Menjadi Budak Bayangkan Kendalikan Hawa Napsu Untuk Menerima Kebenaran Terima 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 Bang Masyawah Luar Biasa Tapi Tadi Saya Agak Sedikit Koreksi Tadi Bukan Hati Diskutsi Tapi Ada Dalam Quran Surat Asur Ayat Sebelas Terima Kasih Bang J Pemaharannya Silahkan Pak Irman Habis itu Pak Tentang Tasawuf Kayaknya Menarik Juga Pandangan Dari Kristen Tentang Tasawuf Dari Pak Felix Silahkan Pak Irman Jadi Saya Mau Menjelaskan Mengapa Pikiran Atau Akal Budi Manusia Itu Tidak Bisa Dijadikan Alat Ukur Apa Pandangan Dari Kebenaran Firman Tuhan Mengenai Akal Budi Manusia Baca Yang merahnya Saja Tidak Ada Seorang Yang Berakal Budi Ini Kondisi Manusia Yang Sudah Berdosa Pikiran Pikiran Mereka Telah Menjadi Tumpul Pikirannya Telah Dibutakan Oleh Ilah Zaman Ini Kami Menawan Segala Pikiran Menalukkannya Kepada Kristus Berarti Tidak Otonom Pikiran Itu Harus Ditalukkan Kepada Kristus Tidak Bisa Dijadikan Alat Ukur Pikiran Kamu Disesatkan Ia Membuka Pikiran Mereka Jadi Pikiran Kamu Harus Dibuka Baru Dia Bisa Memahami Pikiran Mereka Menjadi Sia-sia Pikiran Pikiran Yang Terputuk Pikiran Kami Yang Jahat Pikirannya Yang Sia-sia Dibaharui Di Dalam Roh Dan Pikiran Memang Harus Dibaharui Oleh Roh Jadi Tidak Otonom Bagaimana Pikiran Seperti Begini Bisa Dijadikan Patokan Inilah Kerusakan Pikiran Manusia Pikiran Mereka Semata Mata Tertuju Kepada Perkara Dunia Terakhir Tidak Ada Lagi Yang Berpikiran Sehat Menyesatkan Pikiran Pikiran Yang Jahat Memusuhinya Dalam Hati Dan Pikiran Sudah Jelas Makanya Saya Katakan Tadi Bahwa Akal Budi Manusia Yang Berdosa Itu Sebelum Dia Bertobat Sebelum Dia Dicerahkan Oleh Iman Tidak Ada Yang Bisa Dipakai Untuk Jadi Dipatokan Ya Kalau Itu Dipatokan Semua Manusia Tukang Ke Neraka Jadi Ini Jelas Mengatakan Bahwa Beriman Dulu Berakal Gitu Bang Ya Beriman Berakal Bagaimana Beriman Berakal Bagaimana Akal Itu Dipakai Untuk Kita Memahai Iman Tapi Akal Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Alat Ukur Jadi Gini Bang Jadi Maksud Abang Ini Beriman Dulu Baru Berakal Gitu Ya Kalau Tidak Ada Kalau Tidak Berakal Bagaimana Kita Bisa Beriman Bagaimana Jadi Begini Saya Katakan Orang Yang Bertobat Dengar Dulu Pertama Dia Punya Pengetahuan Berarti Ada Pikiran Dia Kedua Dia Percaya Itu Juga Ada Dalam Pikiran Ketiga Komitmen Itu Adalah Iman Jadi Iman Itu Hanya Sebagai Alat Untuk Kita Bisa Memahami Tapi Iman Kita Kalau Tidak Terangi Oleh Kebenaran Firman Tuhan Inilah Jadinya Tidak Bisa Dijadikan Patokan Sebagai Alukur Tidak Ada Yang Membuang Iman Iman Dikasih Tuhan Dipakai Tapi Tidak Bisa Dijadikan Alat Ukur Rusak Total Dosa Manusia Menurut Abang Ini Pertanyaan Satu pertanyaan Bang Maaf Boleh Satu pertanyaan Bang Jadi Menurut Abang Sebelum Sampai pada Konsep Keimanan Kita harus Berhenti Lalu ya Bagaimana Kalau sampai Dimana Lalu Sebelum pada Konsep Suara saya jelas Bang Cek Suara saya ada Iya Ada 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 Oke Suaranya jelas Sebelum Kita Sampai Pada Konsep Beriman Kita Harus Berakal Dulu Sepakat Atau Tidak Bang Akal Itu Sudah Ada Waktu Kita Lahir Dia Akan Bertumbuh Karena Itu Fungsi Yang Ada Di Dalam Badan Kita Akal Budi Itu Sudah Ada Di Dalam Diri Kita Tetapi Akal Budi Kita Itu Kalau Belum Dicerahkan Oleh Iman Kita Belum Diselamatkan Bang 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 Boleh Gak Saya Jawab Bang Tadi Bu Ada Bang Siapa Bang Hermann Enggak Ada Kalimat Yang Hilang Bang Sebentar Biar Mr. Keren Biar Biar Berdua Silahkan Berdua saya sampaikan oleh Bang Zuma dan Bang Cik. Sebelum kita sampai pada konsep kita beriman kepada sesuatu, kita harus menganalisinya dengan akal kita. Begitu ya Bang ya? Jadi begini, saya jelasin ya. Setiap manusia diperlengkapi oleh Tuhan dengan akal budi. Sebelum dia bertobat, semua manusia dilahirkan sudah dalam dosa. Ini konsep Kristen ya. Kita ternyata begini Bang. Terlalu kecil, abang terlalu kerem, abang terlalu hebat untuk berdiskusi tentang bagaimana manusia memiliki akal dan tidak memiliki akal. Itu terlalu sempit Bang. Kita lanjut, fokus pada pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya simpel sih sebenarnya Bang. Apakah menurut abang, sebelum kita sampai pada konsep beriman dan meyakini kita harus berakal dulu ya atau tidak? Iya, berakal dulu dong. Mungkin akal itu sudah ada sih. Lalu kemudian, kenapa tadi ada statement yang abang sampaikan bahwa semua akal yang tidak sampai pada konsep keimanan adalah pelacur. Betul, akal itu kalau sudah dikuasai oleh dosa, dia selalu akan menyebabkan berhala. Ingat, sejarah bangsa Israel, walaupun dikasih akal, walaupun dipimpin oleh para nabi, tetap sejarahnya keberhala. Karena memang pelacur kalau dia tidak beriman dengan benar. Berangkali iman yang Anda maksud itu gigolo mungkin, Bang. Bisa jadi kayak gitu, Bang. Ya? Bagaimana? Berangkali iman yang Anda maksud itu gigolo, Bang. Kalau akal itu pelacur, berangkali iman yang Anda maksud itu gigolo, Bang. Ya, 10 detik. Kita ngomong kecerohanian ini. Oke, silakan, Mr. G, 10 detik untuk Anda. Silakan. Oke, 10 detik. Bang Karanli, ada hitam ya, yang hilang dalam ruang dimensi lain, yaitu logical fallacy sedang dimilikinya. Thank you. Mudah-mudahan, Bang Karanli. Logical fallacy. Ya, itu saya bilang. Memang kadang-kadang menghadapi Bang Karanli harus bisa meng-downgrade segala kemampuan intelektualitas kita. Teruskan, silakan Bang Karanli dan Pak Hirman. Silakan. Sudah, kan? Saya sedikit, Bang. Tapi, kalau dia mengalami bahwa itu baru, iman itu ada. Ya, ya. Jadi gini, sedikit, Bang. Saya tidak perlu supaya mengguriakan. Saya hanya perlu mengingatkan, menyegarkan pemikiran, Bang, tentang stroman fallacy dan anecdotal evidence. Bagaimana kemudian logika-logika fallacy itu digunakan untuk menyampaikan ke publik sesuatu yang sebenarnya secara tidak langsung, Bang, tidak ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian Abang menyampaikan hal yang sioganya dalam pemikiran Abang pun Anda akui kebenarannya. Bahwa memang adalah akal satu-satunya obrolan-obrolan manusia yang digunakan sebagai validator kebenaran terhadap sesuatu. Entah itu keyakinan yang sifatnya transcendental. Ini soal-satunya, Abang tidak mau. Beda. Dan Abang terlalu ikut sebuah itu. Joganya falacy. Ya, kalau akal digunakan sebagai validasi, sudah jelas manusia semua akan ke neraka. Karena akalnya seperti saya katakan tadi itu, tidak ada yang mencetakkan Tuhan. Ya, itu klaim sepih dari Abang. Itu yang saya maksud tadi. Anecdotal evidence fallacy dan stroman fallacy itu namanya, Bang. Itu namanya logikal falacy, Bang. Makanya saya bilang tadi, Bang Farhan, saya cukup dengan Bang Herman ini. Saya cukup. Silahkan para viewers yang menilai. Oke, terima kasih biar para viewers yang menilai. Pak Herman, dua menit lagi waktu untuk Anda. Silahkan. Ya. Jadi saya sebutikan semua ayat-ayat bagaimana akal... Pak Herman, mohon maaf saya potong. Nanti saya kasih tiga menit. Di sini juga sudah hadir yang tadi saya bilang dari Buddha. Yaitu Bang Joe Bider. Dan dia lebih berpahaman bahwa sekat-sekat agama itu tidak dibutuhkan. Karena sebenarnya itu adalah bikinan manusia untuk mengkotak-kotakan atau mengecah belah. Selamat malam, Bang Joe Bider. Selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih. Saya sekali datangnya agak terlambat. Oke, saya sekali agak terlambat datangnya padahal diskusi agak menarik. Kalau ada perspektif yang berbeda dari Buddha yang memahamkan bahwa agama adalah pengkotak-kotakan belaka. Terima kasih, Bang Joe hadirnya ya. Mungkin nanti akan kita lanjut perpanjang karena memang ada yang perspektif berbeda. Silahkan, Pak Herman, tiga menit untuk Anda. Silahkan. Karena ini sudah malam ya. Jadi saya tetap mengatakan bahwa akal itu sudah ada. Tetapi dia belum beriman pada waktu dia lahir. Dia baru beriman setelah dia dewasa. Setelah akalnya itu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, baru dia ada imannya. Tetapi tetap sebelum dia beriman, akalnya itu harus diuji oleh iman. Iman itu harus diuji berdasarkan Alkitab. Tidak ada yang logil falasi. Logil falasi adalah membuat akal itu jadi absolut. Akal itu jadi akal budi manusia yang tadi sudah rusak itu dijadikan sebagai alat ukur. Itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi kebenaran itu dan iman itu yang lahir dari kebenaran, yang menerangi akal, sehingga manusia itu memiliki akal yang berkebenaran. Sebelum dia mengenal iman, akalnya tidak pernah mengenal kebenaran. Tapi setelah dia beriman, akalnya itu sudah dipimpin menuju kepada kebenaran. Itu disebut akal yang berkebenaran. Oke ya, saya kira terima kasih Pak Irman. Tiga menit waktu Anda juga pas habis. Terima kasih. Pak Irman boleh keluar untuk meninggalkan. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Pak Irman. Besok kita akan jadwalkan lagi diskusi ini karena ada pemahaman yang bagus sekali. Sebenarnya dari diskusi ini bisa kita petik. Silakan Mr. Karenli untuk dua menit untuk Anda mengelaborasi dari Bang Irman. Dan nanti baru ke Pak Felik untuk menanggapi tasawuf dalam kekristianan. Silakan. Bang, boleh nggak saya izin dulu? Soalnya arjen, keterbatasan waktu juga ya Bang. Oke Mr. G, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mualaf yang luar biasa. Juga para Ivan Vilah. Itu yang saya pin di atas. Yang saya pin di atas itu adalah TikTok dari Mr. G. Tolong bantu di follow. Biar dakwahnya luar biasa karena dia di TikTok berdakwah. Silakan untuk di follow buat semuanya yang ada di channel Evakan Faluk. Mohon dibantu. Karena pemikiran-pemikiran Mr. G ini sangat luar biasa. Mualaf baru. Yang pemikiran sangat matang sekali menurut saya. Mr. G, saya ucapkan banyak terima kasih. Apresiasi untuk Anda. Mau hadir di ruang diskusi saya. Terima kasih Mr. G. Oke Bang Karanli dan lain-lain semuanya. Jangan mengucapkan sepatah kata untuk kami. Oke Bang Karanli dan semuanya. Saya nggak bisa sebutin satu persatu ya. Bang Karanli semoga kita berdiskusi lagi di waktu yang akan datang. Jadi penutupnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Semoga apa yang sekarang saat ini diperlukan oleh Mr. G bisa membuat. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau ada di sekitar nih di awal. Oke silakan Mr. Karanli. Biar kesalahan. Mohon maaf Pak Karanli tolong dicabut casenya dong. Iya suaranya agak berdengung. Suaranya agak berdengung. Casenya dicabut. Saya nggak lagi ngerti. Berarti ditarik masukin lagi headsetnya. Headsetnya ditarik terus dimasukin lagi. Agak berdengung. Cek. Oke. Oke. Masih sedikit tapi oke. Masih oke. Modulasi. Silakan Mr. Karanli. Waktu untuk ada. Oke baik. Sedikit disclaimer aja. Sedikit aja waktu. Yang saya minta. Jadi sebenarnya. Kita. Bukan mengabsolkan logika. Tapi kita menggunakan logika. Sebagai validator. Absolutan sesuatu. Jadi bukan logika. Tapi logika digunakan untuk memvalidasi sesuatu itu. Absolutan apa enggak. Itu yang mesti dipahami. Jadi jangan diputar-putar. Ini kayak seolah-olah kita hanya berdiskus. Terus menggunakan linguistik dan neurolinguistik. Untuk membangun opini. Saya rasa terlalu dangkal. Kalau sampai segitu. Itu saja sedikit dari saya. Silakan Bung Farah. Oke. Terima kasih. Kalau saya biasanya menggunakan. Menggunakan diksi. Yaitu penari diksi. Kalau menurut saya. Itu yang biasa saya gunakan. Dalam lintas diskusibilitas agama. Ketika tanpa poin. Memutar-mutar saja. Oke. Saat ini ada Mr. Felik. Pak Felik. Silakan. Memaparkan. Tasawuf di dalam kekristianan. Dan memahami. Ataupun bisa menolak juga argumen dari pihak keislaman. Ada di waktu Indonesia Tengah. Sangat malam mungkin. Bang Zuma. Gurunda. Apa. Sampai di sini. Atau Gurunda masih siap untuk melanjutkan. Karena ada dari tim Buddha. Tapi terserah Gurunda. Silakan. Mungkin ini. Akhi. Bisa saya diganti oleh teman-teman dari Muslim. Bentar. 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 Bang Zuma ini Makasar juga. Makasar. Sama Mr. Carl ini juga di Makasar. Iya. Iya. Saya di Makasar. Nanti kita lanjut lagi. Karena kontak saya ada di waktu. Oke. Saya kayaknya nyaman ngomplol face to face. Tapi kita atur waktu aja. Oke. Siap. Oke. Terima kasih. Bukan semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau saya harus undur diri dulu ya. Terima kasih. Karena ini udah hampir jam berapa di sini. Udah hampir setengah dua gitu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Iya. Segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sukron Bang Zuma, Gurunda. Saya mengapresiasi hadir di forum diskusi saya. Terima kasih sekali lagi. Mari kita lanjut. Tadi ada disclaimer yang dilakukan oleh Mr. Karen Lee yang mengatakan bahwa apa ya. Tidak hanya neurolingistik. Hanya kalau saya menggunakan lebih suka penari diksi. Tanpa poin sama sekali apa yang dikatakan. Silakan Pak Felik untuk menanggapi dari pemamparan Bang Zuma, pemamparan Mr. G. Ataupun ya apa yang dikatakan oleh Mr. Karen Lee. Mungkin saya sebagai moderator juga ikut sedikit. Nanti ikut nimbrung menggantikan Bang Zuma. Atau nanti ada para Iwan Vila yang menawarkan diri untuk ikut gabung. Saya akan apresiasi. Di sini juga sudah hadir Mr. Joe Bido dari Buda. Nanti akan saya tanya juga. Dan akan saya gali mengelaborasi dari pemahaman-pemahaman tentang akal, iman, dan kebenaran secara rasionalitas. Silakan, Mr. Felik. Oke, terima kasih, Bung Farhan. Karena di sini sudah jam 2 lewat ya. Jadi, ya saya mungkin terakhir. Sayangnya, Bung Ji sudah keluar. Ya, jadi mengenai tasawuf ini, ya saya paling tidak akan pelajari-pelajari juga ya. Tapi kalau saya artikan ini kan sebenarnya sebuah proses cinta ya. Proses cinta. Jadi, orang bertolak dari syariat, kemudian terekat. Kemudian, ya ada yang mengatakan bahwa hakikat itu yang terakhir. Tapi ada yang mengatakan mahal hifat juga itu yang terakhir ya. Jadi, pada hakikatnya itu yang saya bilang, ini proses cinta. Jadi, apa artinya kita memperoleh sekudang pengetahuan kalau kita tidak mencintai? Pertanyaannya, apakah cinta itu? Dalam bahasa ini, kita bisa katakan bahwa proses penyatuan ya. Antara yang insani dan ilahi. Jadi, kalau manusia itu sudah mencapai taraf-taraf mahrifat, hakikat, semestinya dia itu mencintai. Kembali kepada pertanyaan mendasar, apakah cinta? Sehari-hari kalau saya katakan, I love mathematics. Saya suka matematika. Maka itu membuat saya semakin mengetahui. Proses cinta itu membuat kita itu justru lebih mengetahui. Lebih memahami dan lebih mengalami. Jadi, kalau kita katakan bahwa kita mencintai Tuhan, maka kita harus berkorban. Itu cinta. Saya harus punya waktu untuk orang. Saya harus bisa memberikan sesuatu kepada orang. Dengan memberikan sesuatu, memberikan waktu, memberikan pikiran, artinya saya berkorban. Sesuatu yang ada pada diri saya, saya biarkan. Artinya, mengurangi yang ada pada saya. Yang seharusnya, secara manusia, saya tidak boleh berikan. Karena itu mengurangi. Jadi, sekali lagi, tasawuh itu mengacari cinta. Di atas segala sesuatu dan di dasar segala sesuatu, itu cinta. Itu yang disebut teresvera. Tidak ada yang lebih tinggi daripada cinta, dan tidak ada yang lebih dalam daripada cinta. Ya, seperti itu. Soal istilah-istilah yang sudah sangat agamis, saya tidak, ini. Tidak ada yang ketika mempelajari itu, saya lihat, ya, oh ini sebuah proses cinta. Dan ini sangat universal, ya. Ya, seperti itu. Sehingga ada yang disebut juga semacam filsafat perennialism, ya. Sesuatu yang bersifat universal, dan kelihatannya itu dituju, ya, oleh semua. Ya, seperti itu. Itulah sebabnya kalau pertanyaan Bung Ji tadi, mengapa saya masih, saya bertahan, padahal saya mengutamakan akal, ya. Mengutamakan akal. Justru yang saya temui itu, ya, mohon maaf, secara eksklusif, Yesus mengacari cinta, kasih. Sampai mati, ya, seperti itu. Soal elaborasi lebih jauh itu mungkin diskusi yang berbeda. Terima kasih, Bu Bu Farhan, atas keempatan dibuatkan. Terima kasih, Pak Pelik. Dan topik yang kedua, tidak kalah menarik untuk Senin depan, tapi minggu depan saya laksanakan di hari minggu malam, yaitu topiknya adalah pembuktian kitab suci, pembuktian kitab suci berdasarkan sain dan fenomena alam. Ini akan menarik, karena akan memacu, karena dari Atheist juga pasti ada sudut pandang perspektif, ketika ada klaim dari pihak Atheist untuk memaparkan bukti dari kitab suci berdasarkan sain, akan bisa dibantah oleh dari Atheist itu sendiri. Nantikan minggu depan di hari minggu. Oke, sebelum saya ini ya, saya akan membuat sebuah konklusi dari diskusi ini, dari narasumber yang masih ada, tetapi saya akan menghargai dari pihak Bang Juh, karena sudah naik dan nonton di Zoom. Bang Juh, saya akan bertanya kepada Anda, secara universal saja pertanyaan saya, bagaimana Anda memaparkan sebuah kebenaran menggunakan sebuah rasionalitas, sebuah keimanan, menuju ke sebuah kebenaran yang absolut, dengan tools akal, dari perspektif Buddha atau agnostik yang Anda pahami. Silahkan. Waduh, selamat malam semuanya. Selamat malam. Bang Farhan, kalau saya dengar tadi kan ini masalah akal, atau iman duluan ya. Kalau menurut saya itu sama saja bertanya dengan, telur dulu atau ayam dulu? Karena selamat malam saya, di saat kita dilahirkan, akal dan iman itu tidak ada. Dan di sini saya tidak bawa agama, karena bagi saya agama Kristen, ataupun Islam, itu hanya cara masing-masing, perjalanan spiritual masing-masing. untuk yang ateis ya, secara nggak langsung, perasaan dia sendiri sudah punya iman. Diakui atau tidak diakui. Dan mungkin saya nggak lebih, nggak lebih ke urusan agama Buddha atau agama apa-apa. Karena menurut saya keimanan itu, lewat jalur mana saja, entah Kristen, Islam, Buddha, Hindu, atau ateis sendiri itu, sudah punya keimanan sendiri. Hanya cara untuk mendekatkan diri, yang prosesnya berbeda. Menarik sudut pandang, perspektif dari Bang Juh, tidak bisa menjawab akal atau ini. Silahkan, saya mau potong. Silahkan, nggak apa-apa. Sudah larut nih ya. Saya rasa cukup fatal pemikiran, bahwa semua itu sama. Kalau semua itu sama, ngapain beragama? Mungkin seperti itu. Tapi banyak hal sih yang pengen saya kutak-kutik dari apa yang disampaikan oleh Bungi yang berusaha tadi naik, tentang bagaimana pandang itu. Cuman karena waktunya, Bungi maaf, maaf, maaf. Kapan-kapan kita akan ngobrol tentang itu dan saya yakin saya akan mengupas tentang apa yang menjadi landasan perspektif Anda. Lalu kemudian kita akan menguji kebenaran perspektif Anda itu secara sains atau secara logis. Tapi itu lain kali. Kalau saat ini, karena saya juga ada di Indonesia, ini bagian berbeda dengan Indonesia bagian Barat. Jadi, waktu saya maju ke depan satu jam, ini di sini saya sudah pukul satu lewat 24. Jadi, kalau saya mau ngobrol, karena saya juga tinggal di kompleks dan tetangga saya mepet, kayaknya mengganggu juga. Jadi, kapan-kapan kita akan lanjutkan obrolannya. Sekali lagi, saya terima kasih buat teman-teman. diskusi yang seperti ini bagus dikembangkan, karena kita bisa menarik satu kesimpulan, banyak konklusi, kita bisa menghadirkan silogisme. Jadi, cukup menarik pembahasannya. Tapi, sampai saat ini saya belum melakukan satu titik terang tentang bagaimana kemudian klaim kebenaran itu dapat dilogikakan secara rasional. Itu dari saya. Jadi, satu quote buat teman-teman komagamis, jangan pernah memisahkan antara landasan berpikir logis dan landasan berpikir dogmatis. Karena ketika teman-teman memisahkan itu, maka dapat disimpulkan ada yang salah dari pemahaman atau keyakinan yang Anda anut atau Anda yakin. Mungkin itu dari saya. Thank you. Oke, terima kasih. Saya menangkap sedikit saja. Mungkin saya mau turun. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak Felix. Saya dulu dua menit. Saya tidak perlu buru-buru, Bang Frenzy. Bahwa untuk menerima kebenaran itu memang saya dan Bang Satria itu perlu diskusi hampir satu bulan. Saya harap diskusi seperti ini akan menarik ya. Entah apa hasilnya itu bukan kita. Kita adalah manusia yang hanya bisa membuat sebuah jalan, menemukan sebuah kebenaran. Hasil akhir bukan ada di dalam diri kita. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bang Frenzy tadi bahwa ketika kita beragama, maka kita tidak bisa pisahkan antara paham dogmatis dan logis itu. Terima kasih, Bang Frenzy. Saya apresiasi sekali Anda mau hadir di forum diskusi saya. Karena memang ini adalah warna berbeda, warna baru di dalam diskusi lintas agama. Dan ingin saya kembangkan terus-menerus seperti ini. Diskusi yang bermartabat, tanpa hujat, bahkan dengan diskusi-diskusi yang sangat menarik ya. Jangan lupa minggu depan akan ada tema yang sangat menarik, pembuktian dari kitab suci berdasarkan sain dan fenomenal. Terima kasih telah menonton!